Yuan Sheng Tianzun tertawa 95, berapa banyak zaman yang telah Anda capai Tianzun, dan Anda masih takut pada beberapa junior. Hef, jadi apa, dewa itu akan terhapus. Sayangnya, setelah Anda pergi dari sini, ingatan akan hilang, jika tidak kamu tidak akan bisa menjadi dewa. Mendengar ini, kelima linghan sekaligus, ternyata 95 dewa ini masih berusaha hidup di sungai panjang waktu. Dia menyerang dan membunuh Tianzun Yuan Sheng, tetapi tidak berhasil pada saat itu. Begitu dia pergi dari sini, ingatan semua orang yang relevan akan hilang, bahkan Tianzun tidak terkecuali. Jika tidak, Tianzun Yuan Sheng tidak akan dapat menghindari Tianzun bahkan jika dia memilikinya kesempatan melawan langit. Mengejar secara real time, hanya dengan kembali ke sini, ingatan yang hilang akan dipulihkan, dan Jiu Hu Tianzun akan ingat bahwa dia juga mencoba menghapus nasib Tianzun muda dari sejarah dan mengubah nasib pihak lain. Tetapi semakin kuat nasib karakter, semakin sulit untuk diubah, karena melibatkan terlalu banyak, kekuatan langit dan bumi seperti itu dan reaksi kausal, bahkan Tianzun sulit untuk dicapai dengan sukses. Misalnya, sekarang, 95 tertinggi ingin membunuh 5 orang linghan, tetapi kebetulan bahwa Tianzun tampaknya menyelamatkan, ini adalah semacam kekuatan sebab akibat. Tidak ada masa depan yang benar-benar ditakdirkan, jadi bagaimana jika dewa harus melawan langit? Matanya bergetar, dan dia benar-benar berjalan keluar dari masa lalu yang jauh dan berubah menjadi raksasa dengan ketinggian ratusan juta kaki. Dia mengenakan jubah kuning cerah, dengan mahkota datar hitam di kepalanya. Hanya ada satu mata vertikal di antara alisnya, memancarkan cahaya ilahi, seolah-olah dia bisa menembus masa lalu dan masa depan. Dia berdiri di sana, tetapi sepertinya dia tidak ada sama sekali, dan itu sangat misterius. Denganku di sini, kamu tidak bisa membunuh siapapun. Yuan Sheng Tianzun berkata dengan bangga, dan kemudian berteriak kepada 5 linghan, jangan pergi bekerja. Meskipun kelima linghan ingin menonton pertempuran Tianzun, mereka juga tahu bahwa ini di antara risikonya, selama Tianzun melancarkan serangan, akibatnya dapat membunuh mereka 10 ribu kali. Memaksa menonton pertempuran sama saja dengan mati. Aku akan mengirimmu tumpangan lagi. Yuan Sheng Tianzun menembak, dan kekuatan pendukung berguling, dan 5 orang segera diusir, hanya untuk melihat rumput terbang di bawah kaki mereka, dan mereka telah menempuh jarak yang tak terbatas dalam sekejap. 95 Tianzun mengambil tindakan dan ingin menghentikan linghan dan kelima orang itu. Dia tidak berniat bertarung dengan Yuan Sheng Tianzun. Dia mungkin terluka parah atau bahkan binasa, jadi mengapa repot-repot? Yuan Sheng Tianzun tertawa, tangannya bergetar, dan sosok 5 orang linghan berakselerasi lagi, dan dia berbalik menghadap Jiuhu Tianzun. Kamu melawan waktu, dan kamu ditakdirkan untuk gagal. Katanya, 95 Tianzun mencibir di depan dewa, tidak ada alasan yang mustahil. Bahkan jika itu adalah sebab dan akibat besar dari langit dan bumi, dewa telah melampaui aturan, dan langit dan bumi tidak dapat membantu. Dewa, 5 orang linghan, Yuan Sheng Tianzun tidak berniat melawannya sampai mati. Meskipun dia juga melihat bahwa dia akan binasa di masa depan, baginya saat ini, dia memiliki belenggu yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa melepaskannya. Tianzun bertarung sampai mati, mencapai ketinggian mereka, siapa yang bukan jenius teratas di suatu zaman, dan siapa yang lebih lemah dari siapa. Karena ini adalah masalah masa depan, maka serahkan pada masa depan untuk menyelesaikannya. Tujuan Yuan Sheng Tianzun sangat sederhana, yaitu menyelamatkan nyawa 5 orang linghan. Dalam pertempuran antara 2 dewa surgawi yang agung, setiap gerakan adalah kekuatan yang tak tertandingi, yang dapat dengan mudah membunuh Raja Surgawi 9 lapis. Untungnya, 5 orang linghan telah dikirim cukup jauh oleh nasib Tianzun, jika tidak, bahkan di tempat yang begitu kacau, pukulan Tianzun masih bisa melewati tahun-tahun dan memberi mereka pukulan fatal. Ketika kekuatan yang mulia surgawi pada mereka habis, mereka secara alami berhenti, hanya untuk melihat bahwa mereka telah melintasi rumput hijau, dan pilar kristal muncul di depan mereka, mencerminkan sosok mereka, tetapi itu berbeda dari gerakan mereka. Beberapa berputar di tempat, beberapa duduk bersila dan berkultivasi, dan beberapa menggaruk-garuk kepala dengan panik. Apakah ini ilusi? Kata gadis iblis yang lembut itu. Linghan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya karena ini adalah alam rahasia waktu, maka waktu di sini tidak teratur. Mungkin kita melihat segmen tertentu dari masa depan. Ya, ratu dan kaisar hujan mengangguk. Seharusnya di sini. Linghan melihat sekeliling. Menurut menara kecil, ini adalah akhir dari alam rahasia waktu. Di sini, jika Anda menggunakan kekuatan waktu, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengolah alam rahasia, tubuh manusia dan memasuki rumah perih. Mereka berlima menemukan posisi, lalu duduk dengan lutut disilangkan, dan mulai menyerang Immortal Mansion. Ini adalah pemandangan yang sama yang muncul di kolom kristal jelas, momen mereka di masa depan telah direkam di sini. Kekuatan rahasia waktu memang yang paling luar biasa. Pikiran Linghan bergerak, dan dia berhubungan dengan misteri waktu di sekitarnya. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan waktu hancur berkeping-keping, yang sangat ajaib. Setelah bertahun-tahun curah hujan, Linghan telah lama memenuhi syarat untuk menyerang istana abadi, oleh karena itu, ketika kekuatan rahasia waktu datang, dia segera membangkitkan banyak pencerahan di dalam hatinya. Sejalan dengan itu, tubuhnya di menara hitam juga telah mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan kecemerlangan yang menyilaukan. Linghan sedikit ragu-ragu, yang mana dari lima organ internal yang harus dikultifasi terlebih dahulu. Mari kita melatih pikiran dulu. Dia dengan cepat membuat keputusan. Jantung adalah penguasa lima jeroan dan enam paru-paru. Namun, ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum menerobos Immortal Mansion. Yaitu memasukkan semua jiwa yang terbagi ke dalam tubuh untuk jiwa yang terbagi biasa, itu adalah kesatuan dari empat jiwa, tetapi untuk Linghan, itu adalah kesatuan dari sembilan jiwa. Merasakan bahwa itu akan digabung, jiwa Jiuven memancarkan rasa keengganan. Mereka bukan roh Linghan, tetapi asal dari sembilan dunia. Mereka ada dalam bentuk jiwa yang terpisah sebelumnya, yang berarti bahwa mereka telah memperoleh kehidupan yang mandiri, tetapi jika mereka ingin diambil kembali oleh Linghan, mereka kemerdekaan akan terhapus, yang tentu saja membuat mereka enggan. Tapi mereka adalah bagian dari pemisahan Linghan, terutama Linghan, tidak bisa menolak sama sekali. Linghan berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengertakkan gigi dan memutuskan untuk tidak mengintegrasikan sembilan sumber langit dan bumi. Dia sudah memiliki jejak asal langit dan bumi di tubuhnya, jadi bahkan melepaskan kekuatan sembilan asal tidak akan mempengaruhi pencerahannya di masa depan, tetapi kekuatannya pasti akan sangat terpengaruh. Misalnya, Great Origin Coalition pasti tidak akan bisa digunakan. Tapi pikiran Linghan pasti, tapi dia tidak ragu lagi. Dia selalu percaya bahwa kekuatannya sendiri kuat, dan tidak peduli seberapa kuat kekuatan eksternal, ada batasnya, dan kekuatannya sendiri tidak ada habisnya. Sembilan asal telah memberinya bantuan besar, jadi membiarkan mereka bebas juga merupakan rasa hormat bagi mereka dan terima kasih kepada mereka. Itu dia, tubuh Linghan di menara hitam bergetar, dan kesembilan jiwa jatuh dari tubuhnya. Dia tidak ingin benda asing, dia ingin memasuki Immortal Mansion dengan diri yang paling murni, dan dampaknya adalah yang terkuat. Sembilan titik jiwa mengungkapkan rasa terima kasih kepadanya dari zaman kuno hingga sekarang, siapa yang bisa begitu mendominasi dan percaya diri. Linghan mengekstrak kekuatan rahasia waktu dan mulai melunakkan hatinya untuk mengolah alam rahasia pertama di tubuh manusia. Jiwa berlari, dan ada kekuatan dalam bayang-bayang. Kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak, dan aturan waktu berubah menjadi api, membuat hatinya marah. Meskipun sumber waktu telah meninggalkan tubuh, jejaknya tetap ada, memancarkan kekuatan rahasia yang lemah, dan itu membuat hatinya marah bersama dengan aturan waktu yang disentuhnya. Jiwa Linghan bertindak sebagai jembatan, satu sisi adalah alam rahasia waktu, dan sisi lain adalah tubuh kedagingannya. Di alam rahasia ini, waktu tidak ada artinya, sesaat mungkin selamanya, tetapi keabadian mungkin hanya sesaat. Dalam tubuh Linghan, hati dimurnikan oleh aturan waktu, dan berkembang ke arah alam rahasia. Ini akan menjadi ruangnya sendiri, yang dapat menampung benda-benda dan orang-orang, serta menyimpan kekuatan dan harta karun yang hangat. Ketika mencapai ekstrim, ia akan berkembang menjadi dunia. Linghan tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas, tidak heran ada begitu banyak alam rahasia di dunia, saya khawatir banyak dari mereka tidak secara alami dihasilkan oleh langit dan bumi, tetapi diubah oleh alam misterius dari rumah abadi yang kuat. Ranah rahasia pertamanya mulai terbentuk, dan kekuatannya tumbuh dengan mengerikan. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi alam dan hati rahasia pertama akhirnya terbentuk sepenuhnya. Ledakan, tubuh Linghan bergetar, dan kekuatan agung melonjak, akan menyembur keluar. Huh, jiwa dewanya tiba-tiba bergerak, dan dengan panik mundur ke arah dia datang. Efektivitas kian kiu yimeng dan telah berakhir. Uh, Linghan mengerang, dan tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk merasakan keringat mengalir, dan seluruh orang akan pingsan. Jiwa dikeluarkan secara paksa dari tubuh, ini bukan lelucon. Hmm, keempat yu huang bangun pada saat yang sama dan ingin datang, semua memegang kepala mereka di tangan, terlihat sangat tidak nyaman. Linghan melirik dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, menunjukkan kekecewaan. Tak satu pun dari empat yu huang menerobos Immortal Mansion. Ya, itu tidak terjadi dalam semalam. Linghan, sudahkah kamu menerobos? Hu Niu berkata dengan gembira, dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan di tubuh Linghan, jauh melebihi tingkat membelah jiwa. Linghan mengangguk dan berkata, terobosan. Haha, saudara keempat adalah yang paling menonjol. Yu huang mengangguk, tidak menyembunyikan pujiannya untuk Linghan. Lima orang memulai bersama-sama, tetapi hanya satu yang menerobos. Tidak dapat menjelaskan masalahnya. Ratu, Hun Yiu, dan Rou Yaonu tidak memiliki sedikitpun kecemburuan. Dari sudut pandang mereka, mereka berharap Linghan bisa segera menjadi yang mulia surgawi. Hei, apa yang kita alami di sana? Gadis iblis lembut itu tiba-tiba bertanya, wajahnya penuh keraguan. Hal yang sama berlaku untuk Linghan dan yang lainnya. Mereka samar-samar merasa bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang luar biasa di alam rahasia waktu, tetapi sekarang mereka tidak dapat mengingat tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya. Tampaknya ada kekuatan suatu tempat yang telah menghapus ingatan mereka. Apa yang terjadi? Mereka memeras otak untuk berpikir, tetapi keuntungannya terbatas. Samar-samar saya ingat bahwa mereka tampaknya maju di sepanjang sungai besar, yang merupakan sungai waktu, mencerminkan masa lalu, sekarang dan masa depan, tetapi memikirkannya sekarang, saya tidak dapat mengingat sesuatu yang spesifik. Lalu ada dataran dan lembah di mana waktu kacau, dan ada potongan kristal cahaya waktu, yang berasal dari masa lalu dan masa depan. Seharusnya ada sesuatu yang lain di antaranya, tetapi saya tidak ingat bagaimana caranya. Lupakan saja, jangan pikirkan masalah ini sekarang. Ling Han menghentikan keterikatannya tentang masalah ini, aku akan pergi untuk mengatasi kesengsaraan surgawi terlebih dahulu, dan kemudian menyempurnakan kembali Pilkian Ki Uyimeng. Dia keluar dari Menara Hitam, segera, awan hitam datang, dan kilat menyambar, yang sangat menakutkan. Ling Han telah meninggalkan Akademi Seng Yuan dalam beberapa langkah, dan datang ke hutan sepi untuk menghadapi Malapetaka. Dia gemetar, dan tiba-tiba, sembilan sosok jatuh dari tubuhnya. Saya telah memutuskan hubungan dengan Anda. Mulai sekarang, Anda semua adalah individu yang mandiri. Kata Ling Han, sembilan sosok ini adalah asal dari sembilan cabang langit dan bumi. Temui tuannya, kesembilan itu jatuh pada saat yang bersamaan. Ling Han melompat, menghadapi perampokan, dan berkata mengapa kamu memanggilku Tuan. Kamu memiliki hati yang besar, kamu dapat memperbudakku, tetapi kamu tidak melakukannya, yang membuatku bersyukur. Kedua, kamu dengan aspirasi tinggi dan peluang luar biasa, kami juga bersedia mengikuti jejak Anda dan mencari masa depan yang lebih baik, kata kesembilan orang itu. Awalnya, asal usul langit dan bumi hanya memiliki kecerdasan yang lemah, dan kebijaksanaan sempurna hanya dapat berkembang setelah bertahun-tahun evolusi yang tak terbatas, tetapi setelah berintegrasi dengan Ling Han, mereka juga dipengaruhi oleh Ling Han, yang mempercepat pembukaan kebijaksanaan berkali-kali. Sekarang, mereka semua memiliki kebijaksanaan sejati, tidak berbeda dengan manusia. Ling Han berpikir sejenak, dan berkata, Oke, kunci alien sudah dekat, saya membutuhkan orang yang cukup dan kuat untuk membantu saya dan bergandengan tangan untuk melawan invasi alien. Anda semua diubah oleh asal usul dunia. Begitu Anda membuka kebijaksanaan Anda, kecepatan kultivasi Anda akan meningkat. Luar biasa, ya, guru. Kesembilan itu setuju lagi secara bersamaan. Ling Han berurusan dengan kesengsaraan surgawi benar-benar ceroboh. Kekuatan tempurnya telah mencapai puncak rahasia keempat. Bahkan jika kesengsaraan surgawi yang sekarang dia lewati melampaui ketinggian rahasia pertama, tetapi jika dia bertahan, rahasia kedua akan naik dan turun bagaimana dia bisa mengancamnya. Karena itu, dia dengan santai menghadapi malapetaka sambil berbicara dengan sembilan orang. Apakah kalian punya nama? Jika dipanggil Jiutian Huo, sama sekali tidak terlihat seperti nama orang. Belum? Tolong beri saya nama Anda. Sembilan orang berkata lagi. Ling Han menganggup dan berkata Jiutian Huo, kamu dipanggil Ling Huo, Suangin Mother Water, kamu Ling Sui, api dan kilat menyambar kayu, kamu Ling Mu, dia sama sekali tidak kreatif dalam namanya. Tapi sembilan orang tidak peduli sama sekali. Yang kuat tidak pernah menyatakan kekuatan mereka melalui nama mereka, tetapi kekuatan mereka. Pencapaian terendah dari sumber langit dan bumi adalah Raja Abadi, dan mereka semua telah membuka kebijaksanaan, yang bahkan lebih luar biasa. Belum lagi surga sembilan kali lipat, surga delapan kali lipat tidak akan terlalu sulit. Setelah waktu yang lama, malapetaka menghilang, dan Ling Han jatuh dan berkata, ayo pergi, ayo kembali. Dia sudah lama mati lemas, dan sekarang dia melangkah ke rumah abadi, hal pertama adalah kembali ke Hong Huang, untuk melawan. Sepuluh orang kembali ke Akademi, dan sembilan orang Ling Huo melewati gerbang Akademi sebagai pengikut Ling Han, ketika mereka memasuki Akademi, mereka mendengar bahwa Hong Huang telah pergi delapan tahun yang lalu. Tidak hanya Hong Huang, tetapi bahkan Ji Wuming, Ji Alan, dan Si Chan Zi semuanya telah pergi. Gumam Ling Han, dia sepertinya telah melewatkan sesuatu selama bertahun-tahun. Han Lin, ikut aku. Seorang pria kuat di alam Aschen Xion muncul. Dia adalah seorang guru di Akademi dan melambai ke Ling Han. Ling Han menganggu, berjalan lebih dulu, dan kemudian bertanya, berani bertanya pada Tuan Mu, apa yang terjadi? Saya tidak tahu secara spesifik. Tuan Muang, itu adalah Raja Keabadian yang abadi. Ling Han secara alami tahu siapa Immortal King of the Anciens, dan tidak bisa tidak terkejut bahwa dia dipanggil oleh Immortal King of the Nine Heavens. Di bawah kepemimpinan alam Aschen Xion, dia datang ke halaman kecil, dan setelah mendorong pintu masuk, pembangkit tenaga listrik Aschen Xion Realm menutup pintu di belakangnya dan tidak menindak lanjuti. Ayo, duduk. Halaman kecil ini tidak menggunakan rahasia ruang, jadi itu benar-benar halaman kecil. Ada seorang pria berpakaian putih duduk di halaman, dengan punggung menghadap Ling Han, yang sedang memasak teh, dikelilingi oleh cahaya sembilan warna. Raja Abadi Sembilan Surga, Ling Han mengambil beberapa langkah ke depan, membungkuk dan membungkuk terlebih dahulu, dan berkata, temui Raja Abadi-Abadi. Tidak perlu berbuat lebih banyak. Raja Abadi-Abadi berbalik, tetapi apa yang dilihat Ling Han adalah ketiadaan. Orang ini tidak tetampaknya berada di ruang dan waktu ini sama sekali, yang sangat aneh. Melihat ini, Raja Abadi Wangu hanya tersenyum ringan, dan berkata, ini hanya pemikiran yang saya miliki di sini, dan tubuh asli masih berperang melawan alam asing di titik koneksi antara dua dunia. Dia berhenti dan menjawab, kamu tidak perlu banyak bertanya, dengarkan saja aku. Sekarang, hubungan antara dua dunia rusak, dan area netral telah muncul. Apakah itu negeri dongengku atau ras asing? Tidak mungkin untuk menjalankan aturan langit dan bumi di sana, dan hanya bisa mengandalkan bagian dalam tubuh. Kekuatan yang tersimpan dan aturan pertempuran. Orang-orang dari level seperti Raja Abadi hanya bisa menonton dari luar. Beberapa hari yang lalu, provokasi alam asing, untuk membiarkan generasi muda dari kedua belah pihak bertarung, kami orang tua memikirkannya dan merasa bahwa kami juga harus membiarkannya. Orang-orang muda dari generasi ini berlatih, mengetahui kekuatan dan teror dari yang eksotis, sangat setuju. Titik, saya tidak berencana untuk bertanya. Karena Anda berada di luar perbatasan, dan Anda juga telah menembus rumah abadi, pergilah ke sana dan berikan sepotong ke alam abadi saya. Ayo lakukan. Jika Ling Han tidak dia tidak tahu tentang gelombang kegelapan sebelumnya, dia pasti telah mendengarnya dikabut sekarang, tetapi sekarang dia dengan jelas tahu apa yang dikatakan Raja Abadi-abad ini, dan juga tahu bahwa perang antara dua dunia telah dimulai lagi. Variasi. Area netral benar-benar muncul di titik koneksi. Jika area ini terus berkembang, dan orang yang lebih kuat dapat masuk, bukankah itu buruk bagi Xiaoyu? Ling Han berpikir dalam hatinya, dan dengan cepat berkata generasi muda bersedia berkontribusi pada alam abadi. Oke, ayo pergi. Raja Abadi Wangu melambaikan tangannya, surat identitas Anda dapat membuka susunan teleportasi, sekarang satu-satunya teleportasi intinya adalah di dekat titik koneksi antara dua dunia. Hehehe, sepertinya kamu sudah tahu tentang gelombang kegelapan. Ya, generasi muda tahu. Ling Han membungkuk dan berkata, Raja Abadi Wangu menganggup dan menatap Ling Han lebih dari sekali kamu bocah benar-benar memiliki ketekunan yang besar, dan kamu benar-benar meninggalkan asal sembilan dunia. Jika itu aku saat itu, apakah kamu akan memiliki keberanian seperti itu? Pikirnya dia sedikit linglung, jelas tidak dapat membuat keputusan untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa Raja Abadi sangat menentukan, tetapi sekarang dia ragu-ragu. Dapat dilihat bahwa Ling Han bersedia melepaskan asal-usul sembilan dunia. Sungguh hal yang menentukan. Hahaha. Raja Abadi Wangu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar cerah, aku akan ragu begitu lama, aku sudah menjelaskan masalahnya. Anak muda, aku sangat optimis denganmu, sampai pada titik hubungan antara keduanya, dunia, saya ingin melihat Anda dengan mata kepala sendiri, tolong jika Anda dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda, mungkin Anda akan menciptakan masa depan. Pergi. Ling Han membungkuk dan membungkuk sebelum keluar dari ruangan. Dia berpikir sejenak, bagaimanapun, keempat Yu Huang pergi ke alam rahasia waktu dengan jiwa mereka, dan mereka bisa pergi kemana saja, oleh karena itu, dia tidak kembali dan membawa Ling Guo dan yang lainnya langsung ke portal. Setelah menunjukkan surat identitas, sebelas orang memasuki formasi teleportasi, dan kekuatan misterius dan perkasa berguling, dan mereka datang ke tempat baru. Itu adalah gurun, penuh dengan mayat, tetapi bentuknya aneh dan masih menyalah. Ling Han melihat dengan hati-hati, itu bukan aturan api, tapi api. Manusia mati dan dao menghilang, tetapi beberapa makhluk terlalu kuat. Meskipun dewa sudah mati, tubuh mereka masih ada, tetapi dunia tidak mengizinkan makhluk yang terlalu kuat untuk mengganggu dunia, dan akan membakar tulang orang yang begitu kuat, api tertinggi. Inilah yang terjadi sekarang, dunia sedang memperbaiki tulang orang yang begitu kuat. Ini adalah mayat dari pembangkit tenaga listrik asing. Ada seorang lelaki tua yang duduk di samping susunan teleportasi. Wajahnya berkerut, penampilannya biasa-biasa saja, dan dia tidak memiliki aura kekuatan sedikitpun. Ling Han meliriknya, tetapi rasa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba naik, hanya untuk merasa bahwa lelaki tua ini bisa mengubahnya menjadi ketiadaan hanya dengan satu pikiran. Anak muda, tujuanmu adalah benteng di ujung gurun. Pria tua itu berkata, kami membangun benteng di ujung negeri Dongeng, dan menyiapkan barisan super untuk menahan invasi negara asing. Tapi kadang-kadang, akan ada yang kuat keberadaannya disembunyikan secara diam-diam, dan gurun ini menjadi medan perang kedua. Ling Han hanya mengangguk, orang tua ini pasti raja abadi, saya khawatir dia masih raja abadi tingkat tinggi, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di sini, dan dia akan dibantai dan terak dengan santai. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah medan perang kedua dan garis pertahanan terakhir dalam perang antara domain abadi dan domain eksotis. Setelah domain eksotis menerobos di sini, dia akan dapat mengemudi langsung dan memasuki domain abadi yang luas. Jelas, garis pertahanan ini tidak se-stabil Gunung Tai, karena bagian dalam siangyu sebenarnya telah terkorosi oleh tanah asing yang luas. Senior, junior, dan seterusnya pergi dulu. Ling Han membungkupkan tangannya kepada lelaki tua itu, lalu melangkah maju dan mulai melintasi gurun. Setelah melangkah ke gurun, Ling Han segera menemukan bahwa ada aura menakutkan datang, berubah menjadi hantu ganas, mencoba mengikis ciwanya. Dia tidak bergerak, dia hanya berjalan. Karena lelaki tua itu membiarkannya lewat, itu berarti tidak ada bahaya di tempat ini. Benar saja, hantu-hantu jahat ini hanya bisa datang kepadanya, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi Ling Han. Hal yang sama berlaku untuk Ling Guo dan sembilan orang lainnya, mereka adalah asal mula dunia. Ada mayat di mana-mana di gurun, karena ini adalah bagian belakang negeri Dongeng, jadi tentu saja mayat orang-orang kuat di negeri Dongeng tidak dapat dilihat di sini, dan mereka pasti telah dibuang dengan benar. Berikut adalah semua tulang belulang pembangkit tenaga listrik di tanah asing, yang pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori. Salah satunya berbentuk manusia, tetapi memiliki kaki seperti kuku, dua tanduk di kepala, dan ekor di bagian belakang stok. Yang lainnya adalah bentuk serangga, dengan enam kaki, sayap, dan duri di kaki, memancarkan cahaya dingin. Kedua bentuk sangat akrab, Ling Han pernah melihat apa yang disebut peri di pulau itu, yaitu gambar humanoid dengan tanduk panjang dan ekor, dan di alam rahasia, dia juga melihat tunggul dewa asing, yang merupakan kaki serangga berduri. Dia memiliki tebakan di dalam hatinya bahwa bentuk manusia dengan tanduk dan ekor panjang ini adalah manusia yang sesuai dengan negeri asing, dan bentuk serangga harus sesuai dengan binatang. Benar-benar dua dunia yang sangat berbeda. Ling Han menghela nafas dan melangkah maju. Tidak ada bahaya di gurun. Meskipun ada banyak mayat pembangkit tenaga listrik asing, mereka dibakar oleh api langit dan bumi. Keganasan tidak ada di sana, dan tidak mungkin menimbulkan ancaman bagi sebelas orang di Ling Han. Hanya saja berjalan seperti ini sangat menegangkan, membuat dahi mereka berkeringat dan sulit berjalan. Hampir tiga bulan kemudian, sebuah kota besar yang mengjulang tinggi akhirnya muncul di hadapan mereka. Kota-kota di Sianyu sebesar bintang, dan yang ini bahkan lebih luar biasa, sangat besar, dan semuanya mengambang di udara, dengan banyak cahaya bintang yang menggantung, terlihat sangat luar biasa. Ini adalah garis konfrontasi pertama antara Sianyu dan negara-negara asing. Ini bukan kota biasa, tetapi benteng, tembok kota ditutupi dengan pola, memancarkan atmosfer berbahaya yang kuat, dan itu adalah yang tertinggi, seperti Raja Peri Sembilan Lapis. Tidak, tidak, bukan satu, tetapi sepuluh, lusinan dari mereka bekerja bersama, yang sangat menakutkan. Ling Han menganggup diam-diam, jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa menahan pengeboman liar di negeri asing. Ini adalah benteng, dan tidak ada portal di kedua sisi untuk dimasuki, jadi Ling Han sedikit tercengang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, saya melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Dia hanya mengenakan kulit binatang. Dia tinggi dan kekar, sebenarnya ada bintang di bahunya. Suasana, dari mana asalnya? Pria itu bertanya. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan, dan kulit yang terbuka ditutupi dengan bekas luka. Ling Han sedikit terkejut, karena kultivasi pria ini berada di alam istana abadi, dan bahkan mencapai tingkat rahasia ketiga. Bagi dewa, bahkan jika dia kehilangan lengannya dan kakinya patah, cederanya dapat dipulihkan dalam sekejap. Bagaimana dia bisa tetap seperti ini? Berapa banyak bekas luka? Hanya ada satu alasan, yaitu masih ada jenis seni bela diri yang berbeda di bekas luka, yang mempengaruhi kesembuhannya. Ini adalah benteng, garis depan melawan negeri asing, jelas, luka di tubuhnya ditinggalkan oleh prajurit asing. Ling Han sangat mengagumi orang-orang di benteng, mereka bertempur di garis depan, tetapi apalagi bersyukur, hanya sedikit orang di siangyu yang tahu keberadaan mereka. Tapi sekarang sikap orang ini membuat Ling Han sedikit tidak senang. Ini adalah pertanyaan yang menghina. Ling Han menekan ketidakpuasannya. Melihat bahwa pihak lain telah menumpahkan darah dan bekerja keras untuk siangyu, dia berkata dengan ringan perguruan tinggi Seng Yuan. Perguruan tinggi Seng Yuan, pria paruh bayah itu sedikit terkejut, lalu dengan ekspresi jijik, dia berkata, para siswa Universitas Seng Yuan telah tiba sedini delapan tahun yang lalu. Meskipun masih ada beberapa orang yang datang terlambat, itu tidak akan melebihi batas dua tahun. Dia melirik Ling Han, penghinaan pada sudut mulutnya bahkan lebih kuat kamu pasti pengecut, dan kamu baru datang ke sini sampai sekarang. Hei, aku khawatir ada orang besar di belakangnya. Namun, tren umumnya adalah kamu bersedia untuk datang, atau kamu tidak mau datang. Ling Han sedikit terkejut, orang ini benar-benar tahu cara membuat asosiasi, mengapa dia memiliki tebakan seperti itu. Dia tersenyum ringan dan berkata, saya di sini untuk melapor atas perintah Raja Abadi-Abadi. Biarkan saya memasuki kota dulu. Hef, bagaimana saya tahu jika Anda berpura-pura menjadi orang asing? Pria tua berkata dengan dingin, dia juga memiliki senyum dingin di wajahnya. Apakah kamu sengaja membuat segalanya menjadi sulit? Ling Huo berkata dengan keras, dia diubah oleh asal nyala api, dan emosinya sangat keras, yang pertama tidak bisa menahannya. Pria paruh baya itu meliriknya dan mencibir apakah menurut Anda ada kucing atau gug-guk yang memenuhi syarat untuk memasuki tongtian pas. Nah, di matanya, sebelas orang Ling Han telah menjadi kucing dan gug-guk. Dia merasa bahwa sebelas orang Ling Han datang terlambat, dan mereka pasti seraka akan hidup dan takut mati, jadi tentu saja mereka membawa penghinaan yang kuat. Apa yang kamu lakukan ketika kita berdarah untuk alam abadi? Pria paruh baya itu melirik Ling Han dengan bangga, hidupmu dibeli oleh nenek moyang kita dengan kehidupan dari generasi ke generasi. Aku bergoyang, berteriak padaku, apa kalian semua melihat penampilannya? Saya berharap saya bisa meludahi Ling Han dan yang lainnya. Ling Han akhirnya mengerti bahwa orang ini sebenarnya tidak seimbang. Dilihat dari kata-katanya, dia telah berada di benteng ini sejak dia lahir, dan dia belum pernah melihat kemakmuran siangyu. Tidak masalah jika hanya seperti ini, saya tumbuh dalam bayang-bayang pedang dan pedang, dan saya terbiasa membunuh. Namun, kali ini, sejumlah besar siswa dari Universitas Seng Yuan datang ke sini, dan mereka juga membiarkan anak-anak pahit ini yang tumbuh di benteng tahu bahwa masih ada dunia bunga di luar. Diperkirakan juga beberapa orang akan merasa tidak rela dan tidak adil, mereka benar-benar tidak tahu mengapa mereka harus menjaga di tempat yang menyedihkan ini selama beberapa generasi, berdarah dan menangis, dan mereka mungkin harus mengatur orang-orang di sekitar mereka setiap hari, pemakaman. Dalam keadaan pikiran seperti itu, pria parubaya itu menemukan bahwa Ling Han dan orang lain yang serakah akan hidup dan takut mati secara alami mengeluarkan emosi negatifnya. Setelah memikirkan hal ini, Ling Han merasa sedikit kasihan pada orang ini, jadi dia tidak marah, tetapi menekan bahu Ling Huo dan berkata, He hei, kami juga berharap untuk melakukan bagian kami untuk sianyu dan mengatur agar kami memasuki kota dengan cepat. Benar, kamu, pria parubaya itu mendengus, maaf, Tong Tiang Wan tidak menerima pengecut. Saya tahu bahwa orang-orang seperti Anda di sini hanya untuk mencampur adukkan kualifikasi dan eksploitasi militer Anda, tetapi Anda datang orang yang salah. Wajah Ling Han sedikit tenggelam, jangan terus menghina orang. Kami datang terlambat karena suatu alasan, bahkan Raja Abadi tidak menyalahkannya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mencicip di sini. Benarkan, pria parubaya itu mencibir, saya memukul paku di kepala dan menjadi marah. Jangan gunakan Raja Abadi untuk menindas saya, saya bertarung di sini, dan saya bahkan tidak takut orang asing, bagaimana kamu bisa membuatku takut. Ling Han ada perasaan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, orang ini terlalu pandai menggali tanduk banteng, dan setelah memutuskan bahwa mereka serakah akan hidup dan takut mati, mereka bersikeras untuk tidak melepaskannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu terus mengoceh seperti ini, aku akan kasar. Ha, apakah kamu masih ingin menggunakan kekuatan denganku? Pria parubaya itu mencibir, kamu bunga kecil yang tumbuh di rumah kaca sangat kasar. Bagaimana kamu tahu kekejaman perang? Aku bertarung melawan tanah asing setiap hari dan mempertajam kekuatan tempurku. Bahkan jika alamnya sama, aku bisa menekan kalian semua dengan satu tangan. Dia mencibir, nafas yang memancar dari sebelas orang Ling Han itu hanya rahasia, dan alam jauh lebih lemah darinya. Keluar dari tongtian pas untukku, ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi sombong. Dia membuat langkah berani, Bang, jalan bergaris tiba-tiba muncul di tangan kanannya, berdengung, dan meraih sebelas orang di Ling Han. Ling Han sedikit terkejut, karena orang ini jelas bukan raja, tetapi serangannya mendekati level raja. Ini luar biasa apakah berurusan dengan kematian setiap hari membuat orang berubah. Ling Huo meraung, dia tidak bisa menahannya lagi, tetapi dia ditekan oleh Ling Han dan tidak meledak. Sekarang pria paruh baya itu bergerak, dia secara alami segera bergegas keluar dan menyambutnya dengan pukulan. Boom, seluruh orangnya telah berubah menjadi api, tentu saja Jiutian Huo mendominasi. Bang, keduanya menabrak satu sama lain, dan pada saat yang sama, tubuh mereka bergetar, dan gelombang kejut yang terbentuk oleh tabrakan adalah riak yang tak ada habisnya. Pria paruh baya itu tidak bisa tidak mengubah ekspresinya, dan berkata, Kaisar. Pihak lain adalah rahasia pertama, tetapi dia bisa melawan rahasia ketiganya tanpa ketinggalan. Bagaimana dia bisa melakukannya jika dia bukan Kaisar? Tetapi ekspresi penghinaan di wajahnya bahkan lebih berat, sayang sekali para Kaisar yang bermartabat begitu serakah akan hidup dan takut mati. Bagaimana dengan Kaisar? Di Tongtian Pas, bahkan Kaisar akan merangkak. Dia membuat langkah berani, dan dengan jabat tangannya, pembuluh darahnya meledak, berubah menjadi naga yang kuat, mendukungnya dengan kekuatan tempur yang tak terbatas. Turun, dia mengepalkan tinjunya dan pergi untuk menekan Ling Huo. Ling Huo tersenyum bangga, dia bukan Kaisar biasa, tetapi sumber surga dan bumi, dengan jejak kekuatan Raja Abadi. Artinya, di hadapan Raja Abadi, dia lebih kuat dari Kaisar biasa, dan bisa disebut Kaisar Top, tapi dia sedikit lebih rendah dari monster seperti Ling Han dan Ji Wuming. Raja juga layak menjadi sombong di depannya. Tidak ada gunanya bahkan jika itu lebih tinggi dari dua alam kecil. Dia juga menghasut tinjunya untuk menyambut pria paruh baya, dia menggunakan tinju kemarahan, asal dari sembilan dunia, yang awalnya terintegrasi dengan Ling Han, dan secara alami memiliki Ling Han untuk menguasai semua seni abadi. Tentu saja, sekarang mereka telah berpisah dan memperoleh kemerdekaan, keterampilan rahasia yang Ling Han akan pahami dan kembangkan sesudahnya tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Sebuah tinju marah meledak, dengan kekuatan besar. Pria paruh baya itu tiba-tiba tertinggal, dia lebih rendah dari Ling Huo, belum lagi Ling Huo menggunakan tinju yang marah. Bang, setelah lebih dari selusin pukulan, dia dipukul di bahu kiri, dan dia melangkah mundur lagi dan lagi. Ketika dia menoleh, dia melihat ada bekas tinju hangus di bahunya, dan itu masih memancarkan bau daging dan dibakar. Pria paruh baya itu marah dan terkejut, dia menunjuk ke arah Tong Tiang Nguan di langit, dan mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mendengar apa yang dia bicarakan. Pada akhirnya, dia meraung keras, hanya untuk melihat cahaya perak datang dari Tong Tiang Nguan ini menembak dan memukulnya. Boom, napasnya membengkak dengan cepat, seolah-olah kultivasinya meningkat beberapa kali sekaligus. Berikan aku kota itu, dia bangkit dan bertarung dengan Ling Huo lagi. Ledakan, 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 kekuatan aturan berosilasi, membentuk cahaya menyilaukan, yang sangat intens. Yang mengejutkan Ling Han dan yang lainnya adalah orang ini benar-benar terikat dengan Ling Huo. Siong Guan ini, juga dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri. Ling Han tidak bisa tidak memikirkan roh peri yang dipercaya oleh kekuatan gelap, tidak hanya patung batu, tetapi mampu memberkati sekitar 10 kali kekuatan tempur, yang sangat menakjubkan. Ling Huo juga meledak menjadi marah dan berubah menjadi nyala api yang mengamuk, yang bisa mencium semua aturan spesies asing. Dia adalah asal-usul dunia, dan akan aneh jika kekuatan tempurnya tidak kuat. Setelah berjuang selama hampir setengah hari, aura pria paruh baya itu tiba-tiba bergetar, menjadi sangat tidak stabil, dan kemudian dia jatuh dengan tajam. Ling Huo mengambil kesempatan untuk menyerang dengan keras, bang-bang-bang, dan pria paruh baya itu jatuh lagi dan lagi. Li Hongfei, kamu meminjam kekuatan Tong Tiang Nguan, tetapi kamu masih belum bisa mengalahkan artis bela diri rahasia pertama. Saya melihat pria lain berjalan, juga mengenakan kulit binatang, sangat kasar. Pria paruh baya itu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan semangat juangnya tidak berkurang, tetapi ia menjadi lebih tinggi. Kekuatan, Anda hanya dapat menggunakannya sebulan sekali, tetapi terbuang sia-sia di sini, yang sudah nih, jadi saya datang untuk melihatnya. Dia berhenti, lalu berkata, saya tidak meminta Anda untuk memeriksa identitas orang-orang ini, mengapa berkelahi dengan mereka. Li Hongfei mendengus dan berkata, orang-orang ini mengaku dari Universitas Seng Yuan. Perguruan tinggi Seng Yuan, Deng Li melirik orang-orang di Linghan, dan juga menunjukkan penghinaan. Apakah itu akademi yang didirikan oleh Raja Abadi dari sembilan lapisan? Hef, itu menyimpan banyak sumber daya, tetapi semuanya sia-sia. Jika sumber daya ini dapat dihabiskan untuk kita, kita semua dapat memasuki alam Ascension. Li Hongfei menganggup dan berkata, aku bertanya padamu, karena kamu adalah murid Akademi Seng Yuan, mengapa kamu datang terlambat? Deng Li bertanya pada Linghan dan yang lainnya. Linghan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian hanya pemandu, kualifikasi apa yang harus kamu tanyakan? Jawab saja jika kamu bertanya, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Deng Li berkata dengan tidak sabar, dia sama dengan Li Hongfei, dan dia memperlakukan masalah Linghan dengan cara yang sama. Orang yang tumbuh di lingkungan yang nyaman sama-sama iri dan hina. Linghan tertawa saya awalnya menghormati Anda, tetapi Anda harus menghancurkan hubungan ini. Sekarang, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda, dan memberi Anda dua pilihan, satu, undang kami ke kota, dan dua, saya akan mengambil kamu ambillah, kamu akan membawa kami ke kota lagi, yang mana yang kamu pilih. Hei, apakah kamu menggertak orang karena lebih banyak orang? Deng Li mencibir, kamu benar-benar naif, ini Tong Tiang Nguan, kita tidak tahu berapa generasi yang telah kita reproduksi di sini, dan ada lebih banyak orang daripada kita. Dia mengambil tanduk sapi, tetapi seluruh tubuhnya berwarna emas, dan kemudian dia membawanya ke mulutnya dan mengucapkan beberapa patah kata, setelah beberapa saat, dia melihat ada cahaya terang yang melonjak di bawah kota besar, dan seseorang muncul. Ada pria dan wanita. Beberapa pria berpakaian sangat sederhana, yaitu, dibungkus dengan sepotong kulit binatang. Beberapa pria berpakaian tidak berbeda dari orang lain di alam abadi. Mereka mengenakan brokat dan giok, sangat cantik. Tapi gaun wanita adalah semua rok panjang dan gaun indah, yang semuanya telah dicocokkan dengan cermat. Deng Li tersenyum bangga, dan berkata, kami lebih dari jumlah orang. Selama percakapan, orang-orang ini sudah berjalan ke sisi Deng Li dan Li Hongfei. Ada tujuh belas total, menambahkan Deng Li dan dua lainnya, itu sembilan belas individu. Meskipun mereka berpakaian berbeda, ketika mereka pergi ke stasiun itu, mereka memancarkan aura binatang buas. Ini adalah momentum yang hanya dapat terbentuk setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat disimpulkan bahwa mereka semua adalah penduduk asli Tong Tiang Nguan. Ling Han berkata, dengan ringan kami datang ke Tong Tiang Nguan atas perintah Raja Abadi, mengapa Anda ingin mempersulit Anda? Tetapi sulit untuk menyembunyikan aura asli tubuh, dan itu terlihat sangat mudah tersinggung. Kami berdarah dan berkorban untuk negeri Dongeng, bukan untuk mempermalukanmu. Topi ini agak besar. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar kejahatan yang ingin kamu tambahkan, mengapa kamu tidak perlu khawatir? Ayo, karena kalian berdua suka berkelahi, ayo, ayo pergi bersama, aku akan mengalahkan kalian semua. Sombong, Li Hongfei dan yang lainnya semua berkata adalah teguran. Ling Han tersenyum apakah kalian tidak ingin berkelahi, apa sopan santunmu? Jangan bicara omong kosong dengan mereka, pukul dulu dan tampar wajah mereka. Kata Dengeli tidak sabar, ya, kalahkan dia dulu. Seorang wanita agresif, sembilan belas orang semua ingin mencoba, menatap Ling Han, mata mereka seperti serigala menatap kelinci kecil. Ling Han menoleh untuk melihat Ling Huo dan yang lainnya, dan berkata, kalian mundur dulu. Tuan, sembilan orang Ling Huo berteriak dengan enggan, mereka juga ingin bertarung, tetapi jika Ling Han bergerak, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan. Ling Han terkekeh tidak apa-apa, akan ada pertempuran untukmu di masa depan, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk membuang beberapa orang menyebalkan. Apa yang kamu katakan? Li Hongfei dan yang lainnya mendengar Ling kata-katahan, jadi mereka tidak mengungkapkannya, marah. Beraninya kau mengatakan berapa banyak dari mereka yang orang menyebalkan. Meskipun mereka bukan generasi yang paling menonjol di Tong Tiang Nguan, mereka semua dari keluarga besar, dan status mereka dapat dikatakan tinggi. Bawa dia dulu, ya, dia sepertinya pemimpin para pengecut ini. Tangkap pencurinya dulu, dan raja akan lebih puas. 2.225. 19 orang menembak pada saat yang sama. Meskipun basis kultivasi mereka agak tidak rata, yang terlemah adalah rahasia kedua, dan kebanyakan dari mereka adalah rahasia ketiga. Dengan begitu banyak orang yang menembak bersama, kekuatannya secara alami menghancurkan bumi. Namun, 9 orang Ling huo semuanya melipat tangan di dada, sepertinya tidak peduli sama sekali. Mereka telah melihat banyak tembakan Ling Han, dan menekan raja dari tiga rahasia secara alami seperti bermain. Sekarang Ling Han telah melangkah ke rahasia pertama, sehingga bahkan raja rahasia kelima hanya bisa menandinginya. Namun, Li Hongfei dan yang lainnya tidak tahu bahwa Ling Han begitu kuat, ketika mereka melihat bahwa Ling Han benar-benar ingin menghadapi mereka sendirian, mereka tidak bisa menahan cibiran. Mengatasi, Boom! Satu tangan besar ditekan ke bawah, seolah-olah bintang-bintang jatuh, yang sangat menakutkan. Ling Han tersenyum sedikit dan menyapunya, Bang-bang-bang, 19 orang segera tersingkir olehnya, dan mereka semua menyemburkan darah dari mulut mereka. Ini masih belas kasihannya, kalau tidak, dia bisa langsung membunuh 19 orang. 19 orang Li Hongfei semua terkejut, dan mereka hanya sekretaris pertama, tetapi mereka mampu mengalahkan ke-19 dari mereka dalam sekejap, apa konsepnya. Kaisar Kaisar hanya bisa tak terkalahkan dengan dua tingkat, yang setara dengan Raja Rahasia ketiga, tetapi ada sebanyak 10 orang kuat di antara mereka, tidak peduli bagaimana mereka harus dikalahkan oleh Ling Han. Di atas kaisar kata Li Hongfei dengan suara gemetar, tubuhnya juga gemetar. Keberadaan seperti itu disebut kaisar bintang di Tongtianguan, dan itu tinggi di atas sembilan langit, sehingga kaisar lain hanya bisa melihat ke atas. Emperor Star Deng Li juga berkata, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pengecut di matanya ini sebenarnya adalah kaisar bintang, yang akan menjadi penguasa tertinggi dari Raja Abadi Sembilan Surga di masa depan. Mereka saling memandang dengan cemas, dan mereka semua membungkuk dan berlutut di tanah lihat tuanmu. Orang-orang di Tongtianguan semuanya realistis, dan kaisar Singh pasti akan menjadi Raja Abadi dari Sembilan Surga, kekuatan yang kuat di Tongtianguan, dan itu juga merupakan pertahanan pilar-pilar tanah asing akan banyak dibudidayakan, jadi Dunlei dan yang lainnya segera berlutut dan menjadi lunak. Ling Han juga tercengang, dia telah melihat semua jenis orang, tetapi orang seperti mereka sangat jarang. Dia mengangguk dan berkata, bangun. Baru kemudian Li Hongfei dan yang lainnya berdiri, dan satu orang berkata, silakan masuk ke celah. Semua orang berangkat bersama, tetapi bukannya terbang ke Siongguan di langit, mereka datang ke bawah Siongguan, saya melihat formasi terukir di tanah, jelas tua, dan beberapa jejak berbintik-bintik. Mereka berdiri di atas pola formasi, dan setelah Dengfei mengucapkan beberapa patah kata lagi dengan klakson, seberkas sinar kecemerlangan berguling dan membungkus mereka semua. Ketika mereka melintas lagi, mereka muncul di kota besar di langit. Tongtianguan, satu-satunya cara untuk menekan invasi asing, sangat megah, dan ketika mereka muncul di dalamnya, mereka segera merasakan aura pembunuhan berdarah besi dan sang-sang kuno. Bahkan seseorang dengan kepribadian yang lemah akan terinfeksi oleh nafas ini ketika mereka datang ke sini, dan akan meledak dengan sisi yang keras. Silakan ikut kami. Li Hongfei dan yang lainnya terus memimpin, memimpin sebelas orang Ling Han ke depan. Di bagian lain Sianyu, setiap kota sebesar bintang, jadi sebenarnya ada gunung dan sungai, dan kemudian ada kota yang dipenuhi bintang, tetapi di sini, tidak ada gunung dan tidak ada air, semua bangunan terbuat dari batu, penuh rasa asli. Dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat mayat pembangkit tenaga listrik asing, yang ditekan dalam formasi, dan energi diekstraksi untuk memasok sistem pertahanan seluruh kota besar. Mereka maju selama setengah hari penuh sebelum mereka datang ke depan sebuah kam militer batu, dan kemudian Li Hongfei membawa sebelas orang Ling Han untuk menemui orang yang bertanggung jawab atas tempat itu. Itu adalah pria bermata satu, mata kirinya ditutupi kain hitam, kepalanya ditutupi rambut hitam, tubuh bagian atasnya terbuka, dan otot-ototnya menonjol, seolah-olah terbuat dari batu. Sumber kenaikan, Ling Han berkata dalam hatinya bahwa dia telah mengembangkan teknik penipuan dan paling sensitif terhadap nafas, tetapi karena kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar, dia tidak bisa menilai ranah spesifik dari pihak lain. Murid baru Akademi Seng Yuan, tanya pria bermata satu itu, ya, Ling Han mengangguk, lalu berbalik dan menunjuk Ling Huo dan yang lainnya, mereka semua adalah pengikutku. Pria bermata satu itu sedikit terkejut karena dia bisa merasakan kekuatan Ling Huo dan yang lainnya, tapi itu Ling Huo dan yang lainnya. Han Ping biasa-biasa saja ini tentu saja karena hubungan antara menipu langit. Dia tidak terlalu penasaran, dan berkata kamu akan dimasukkan ke dalam bawahanku. Kami adalah batalion ke-17 dari Divisi Ding. Saya komandan Anda, nama saya Nihesan. Anda pergi dan tinggal di sana dulu, dan saya akan perlahan-lahan memberimu tugas. Ling Han mengangguk dan berkata, Tuan, saya akan pensiun dulu. Ketika mereka meninggalkan rumah batu di Nihesan, Li Hongfei menyapa mereka lagi dan berkata, Tuan, saya akan mengatur akomodasi Anda. Ceritakan tentang itu. Situasi terbaru, tanya Ling Han. Ya, kata Li Hongfei, yang semuanya telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang dikatakan Raja Abadi Wangmu, domain asing mengeluarkan buku pertempuran ke domain abadi untuk membiarkan generasi muda bersaing, tetapi setelah bertahun-tahun, hanya para jenius di tingkat zancen dan pemecah jiwa yang telah bertempur dalam pertempuran berdarah, dan mereka belum naik ke tingkat abadi. Dari situasi saat ini, situasi di Sianyu benar-benar buruk. Karena Sianyu bertarung 17 pertempuran dengan generasi muda dunia asing, tetapi mereka kalah dalam setiap pertempuran. Jenius dunia asing terlalu kuat. Dari menebas debu hingga membagi jiwa, di setiap level, ada pembangkit tenaga listrik yang melampaui kaisar. Secara khusus, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik yang telah mengolah 5, 6, dan bahkan 7 poin jiwa, meskipun tidak mungkin untuk menumbuhkan jiwa 9 poin, kaisar yang lebih kuat dari jiwa 4 poin jauh lebih kuat. Ini adalah naksir mutlak. Juga karena kekalahan beruntun seperti itu, Sianyu tidak berani dengan mudah setuju untuk bersaing dengan dunia asing di tingkat Sianfu. Mengapa? Karena meskipun ada bintang kaisar seperti Ji Wuming dan Jialan di Sianyu, ranah 4 bintang kaisar ini terlalu rendah. Selama ada bintang kaisar seperti itu di ranah asing, selama mereka mencapai rahasia kedua atau rahasia ketiga, mereka pasti akan Anda dapat menekan Ji Wuming dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak berani dengan mudah setuju untuk bertarung dengan domain asing lagi, karena takut akan kegagalan komprehensif lainnya. Dalam hal ini, moral prajurit domain abadi akan dirobohkan ke bawah. Domain abadi pasti akan bertarung melawan domain asing lagi, dan mengembalikan moral yang sudah rendah, tetapi jelas tidak sekarang, setidaknya setelah Ji Wuming dan yang lainnya mencapai sekretariat kelima. Oleh karena itu, para kaisar telah dikirim ke tempat-tempat paling berbahaya dalam periode terakhir untuk berkultivasi dalam pertempuran berdarah untuk meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin. Tentu saja, sumber daya kultivasi yang mereka peroleh keterlaluan, dan semua jenis harta mengalir ke dalamnya. Ini juga salah satu alasan mengapali Hongfei dan yang lainnya membenci Linghan, karena mereka merasa mendapatkan sesuatu secara gratis dan tidak adil kepada orang-orang di Tong Tiang Nguan. Di sisi lain, titik koneksi antara dua dunia menjadi semakin stabil. Mungkin setelah beberapa saat, kekuatan tingkat yang mulia surgawi dapat melewatinya. Pada saat itu, itu tidak akan menjadi pertarungan kecil, tetapi pertarungan kecil, perang skala penuh. Oleh karena itu, generasi sekarang harus tumbuh secepat mungkin. Setelah Linghan menetap, dia segera memasuki menara hitam untuk alkimia, sehingga Ratu dan yang lainnya bisa menerobos ke Immortal Mansion sesegera mungkin. Dunia luar baru saja berlalu sehari, dan Linghan telah cukup menyempurnakan Kian Kiyu Yimeng dan, cukup bagi mereka untuk memasuki alam rahasia waktu beberapa kali. Linghan berkultivasi di Menara Hitam, sementara keempat ratu terus meminum pil Kian Kiyu Yimeng untuk menyerang negeri Dongeng. Tidak ada konsep waktu di alam rahasia waktu, tetapi di Menara Hitam, waktu dipercepat seratus ribu kali, sehingga dunia luar hanya berlalu sehari, tetapi Ratu dan yang lainnya dapat menyerang rumah peri berkali-kali. Premisnya adalah selama ada cukup pil mimpi abadi. Tiga hari kemudian, Hu Niu membuat terobosan pertama, dan setelah beberapa saat, Ratu mengikuti, dan kemudian di hari lain, Yu Huang juga berhasil menerobos istana abadi Yu Huang lambat, itu karena jiwa Jiufen menerobos Immortal Pemerintah jelas lebih sulit. Dua hari kemudian, Gadis Iblis Lembut itu akhirnya berhasil menembus Immortal Mansion. Pada saat ini, Nihesan juga mengeluarkan perintah agar seluruh batalion ke-17 dikirim untuk memasuki area netral untuk pelatihan. Di area netral ini, aturan dua dunia bertabrakan dengan hebat, meromek bumi, membalikkan alam semesta, mengubah aturan menjadi berkeping-keping, dan melahirkan banyak monster. Bukan milik negeri dongeng, bukan milik negeri asing, bebas dari dunia. Yu Huang dan yang lainnya juga melaporkannya, dan mereka semua termasuk dalam batalion ke-17 divisi Ding, yang dipimpin oleh Nihesan. Di KAM ini, selain siswa berprestasi dari Universitas Seng Yuan, ada juga generasi muda penduduk asli Tong Tiang Nguan, yang membentuk kombinasi seperti itu. Ada banyak kombinasi seperti itu, untuk meningkatkan kultivasi semua orang sesegera mungkin melalui pertempuran brutal. Batalion ke-17 memiliki total 240 orang, dengan 10 hingga 12 orang sebagai satu tim, dan setiap tim memiliki seorang kapten. Karena Ling Han dan yang lainnya datang terlambat, mereka dipecah dan dibagi menjadi 20 tim, dan mereka tidak tinggal bersama. Meskipun mereka juga meminta, Nihesan tidak setuju, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya untuk sementara waktu. Di bawah kepemimpinan Nihesan, mereka meninggalkan Tong Tian Pas dan memasuki area netral. Setelah berjalan kaki singkat, Nihesan membiarkan 20 tim bergerak bebas di bawah kepemimpinan kapten. Pemimpin tim Ling Han disebut Shen Chow. Dia adalah penduduk asli Tong Tian Nguan. Basis kultivasinya telah mencapai 5 rahasia rumah abadi, dan dia juga seorang kaisar, yang sangat luar biasa. Jangan melihat pegunungan Tong Tian Nguan yang tampaknya miskin dan perairan yang buruk, dan kondisinya keras, tetapi lingkungan berdarah besi dan kejam telah memelihara banyak jenius, Shen Chow hanyalah salah satunya, dan dia tidak dapat dianggap sebagai yang teratas tingkat. Seperti Li Hongfei dan yang lainnya, Shen Chow tidak memiliki banyak kasih sayang untuk para murid Akademi Seng Yuan, matanya menyapu dengan rasa jijik yang kuat, dan dia sangat menghina 5 murid Akademi Seng Yuan dalam tim. Tuan Mudahan, keempat siswa Akademi Seng Yuan secara alami mengenali Ling Han, dan mereka semua menyambutnya. Empat dari mereka semua dibagi menjadi alam jiwa. Jiwa surga, jiwa bumi, jiwa yin, dan jiwa yang hanyalah satu alam. Itu harus diatur secara khusus dengan cara ini. Ling Han mengangguk dan melihat lingkungan sekitarnya. Mereka telah memasuki sebuah lembah, dan ada celah selebar sekitar 3 kaki di satu sisi dinding gunung, jika Anda melihat ke dalamnya, itu tidak terduga dan sama sekali tidak terlihat. Dan jika Anda melemparkan jiwa ilahi ke dalamnya, itu akan seperti sapi lumpur ke laut, dan itu akan menghilang dalam sekejap. Ruang ini telah terdistorsi dan dihancurkan, dan itu bukan kehampaan dalam arti umum, tetapi dibentuk oleh tabrakan dua dunia, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin Raja Abadi bisa masuk dan menjelajah, tetapi itu ditekan oleh dunia dua alam, dan bahkan alam Ascension tidak bisa masuk, dan Raja Abadi bahkan lebih tidak mungkin. Jika Anda memaksanya, itu hanya akan pecah dengan sendirinya. Tidak lama sebelum area ini muncul, yang harus dilakukan Ling Han dan yang lainnya adalah berlatih dan menggambar peta di sini. Di masa depan, ini akan menjadi medan perang besar di mana kedua dunia bertarung, dan situasi di sini harus dipahami dengan jelas. Tentu saja, seseorang pasti telah menyelidiki situasi di sini dan menentukan tingkat bahaya di sini, jika tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke sini dengan gegabuh. Shen Chow membagi orang-orang menjadi empat kelompok, dua hingga tiga orang di setiap kelompok, dan kemudian meminta mereka untuk membubarkan diri untuk mengamati medan dan menggambar peta. Ada tiga orang dalam kelompok Ling Han. Selain dia, dua lainnya adalah siswa Akademi Seng Yuan. Salah satunya adalah Lu Zen dan yang lainnya adalah Mei Hua. Mereka adalah jiwa yin dan jiwa bumi. Tentu saja, dia adalah yang utama. Mereka ditugaskan untuk pergi ke lembah bagian barat, yang kondisinya sangat buruk, jalannya sangat kasar, ditutupi dengan batu-batu tajam, dan ada pedang tajam yang dapat dengan mudah merobek telapak kaki mereka. Karena tidak ada aturan negeri dongeng di sini, mereka secara alami tidak bisa terbang. Pelarian paksa bukan tidak mungkin, tetapi itu akan menghabiskan aturan yang terkunci di tubuh mereka, tetapi hantu itu tahu bahaya apa yang ada di sini. Begitu aturannya habis, kekuatan mereka akan jatuh ke alam penciptaan. Ling Han tidak memiliki kekhawatiran seperti itu karena dia memiliki menara hitam. Bahkan jika menara hitam adalah harta tertinggi, tidak mungkin untuk membuat aturan, tetapi dapat menyerap sejumlah besar aturan dan menyimpannya, dan itu jauh lebih terkunci daripada Ling Han sendiri jika Anda memaksakan perbandingan, itu setara ke satu atau bahkan beberapa jumlah yang dikunci oleh Immortal King of the Nine Heaven. Ini berarti bahwa Ling Han dapat menggunakan aturan dengan tidak hati-hati. Tidak peduli berapa banyak rumah abadi yang dihabiskan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan Raja Abadi Sembilan Lapis. Ini hampir tidak mungkin. Tentu saja dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Ini adalah kartu trufnya. Jika ada yang ingin menggunakan pertempuran roda untuk menghabiskan kekuatannya di masa depan, itu akan membuang-buang usaha. Sebaliknya, dia akan menemukan celah dan menang dengan satu pukulan. Mereka semua menggunakan aturan untuk melindungi tubuh mereka dan mengapungkan tubuh mereka sedikit untuk menghindari kerusakan batu tajam dan konsumsi aturan tidak besar. Om, makhluk aneh berbentuk tiba-tiba muncul. Tubuh bagian atasnya seperti manusia, tetapi bagian bawahnya seperti harimau. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau seperti kaca berlapis kaca, yang dapat menyerap cahaya dan memiliki kemampuan tembus pandang yang kuat. Karena itu, ketika muncul, ketiga Linghan sedikit terkejut. Itu bergegas keluar dan menyerang ketiga Linghan, melambaikan kedua tangan, membenturkan, dan menggulung gelombang yang kuat. Bukannya tidak ada aturan di sini, hanya saja itu tidak bisa disebut oleh para pejuang dari dua dunia, tetapi makhluk yang lahir di sini tidak dibatasi oleh ini. Lu Zen mendengus pelan dan berinisiatif menemuinya. Bang-bang-bang, mereka langsung berantem. Linghan awalnya tidak menganggapnya serius, makhluk ini hanyalah kekuatan tempur tingkat ciwa bumi, tetapi dia segera menjadi tertarik karena aturan yang digunakan oleh makhluk ini sangat aneh. Itu bukan milik alam abadi, tetapi itu bukan alam eksotis setelah tabrakan dua dunia, kedua aturan juga bertabrakan, menghasilkan perubahan besar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah dunia kecil yang independen dari negeri dongeng dan tanah eksotis. Namun, tingkat aturan ini terlalu rendah, yang menekan ranah kehidupan di sini, misalnya, hanya negeri dongeng yang bisa memasuki tempat ini, yang berarti batas atas aturan di sini hanya tingkat negeri dongeng. Tapi dunia ini baru saja terbentuk, aturannya masih memiliki ruang besar untuk tumbuh, dan batasnya dapat ditingkatkan, mungkin bisa mencapai level Ascension, atau bahkan level Immortal King. Menarik, dia berkata dalam hatinya, sebuah ide muncul, jika dia dapat memahami aturan di sini, apakah itu berarti dia juga dapat memahami aturan dari alam asing setelah memasuki alam asing? Ini dibentuk oleh tabrakan dua langit dan bumi, dan aturannya juga sama. Ada yang abadi dan eksotis. Jika Linghan bahkan tidak bisa memahami aturan di sini, bagaimana dia bisa memahami aturan eksotis? Lu Zen dan makhluk aneh itu bertarung dengan sengit, dan pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Karena daerah ini lahir baru-baru ini, ia telah membentuk makhluk khusus dan memiliki aturan unik, sehingga Linghan tidak dapat menilai bahwa makhluk ini juga Raja Jiwa Bumi, atau Raja Jiwa Surga, atau yang lainnya. Untuk area ini, untuk makhluk baru di area ini, semua pengetahuan adalah nol. Tapi Linghan yakin bahwa karena Lu Zen tidak bisa menang dalam waktu singkat, dia pasti tidak bisa menang. Alasannya sangat sederhana, aturan yang tersimpan di tubuhnya akan segera habis. Saat itu, kekuatan tempurnya akan turun drastis dan dia akan dengan mudah dibunuh oleh makhluk ini. Meskipun Lu Zen juga mengetahui hal ini, dia tidak panik, karena Linghan ada di belakangnya, dan jika dia dikalahkan, selama Linghan menembak, dia bisa langsung menekan lawannya. Untuk sementara, Linghan tidak punya rencana untuk mengambil tindakan, dia mencoba mencari tahu aturan unik di sini. Pemahaman langsung sama sulitnya dengan pergi ke langit, seolah-olah dia akan memasuki sistem seni bela diri lain, jika tidak ada panduan, ini hampir tidak mungkin, dan aturan dalam tubuh akan ditolak tanpa henti. Namun makhluk di sini dapat memberikan referensi kepada Linghan, sehingga ia memiliki secercah harapan untuk menangkap aturan tempat ini dari tembakan makhluk itu. Namun, ketika pertempuran mencapai jam keempat, Lu Zen tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan tidak berdaya. Dia tidak bisa menekan makhluk itu, tetapi aturan di tubuhnya hampir habis, menempatkannya dalam situasi yang sulit. Meskipun dia tahu bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya, wajahnya jelek. Sebagai seorang kaisar, dia secara alami sombong dan berpikir bahwa tidak ada lawan yang tidak dapat ditekan, tetapi inilah masalahnya sekarang, membuat wajahnya jelek. Linghan masih tidak bergerak. Bagi seorang seniman bela diri, pengalaman antara hidup dan mati sangat penting, yang dapat lebih merangsang potensinya. Tentu saja, Lu Zen tahu bahwa dia pasti akan bergerak, dan itu tidak mungkin untuk sepenuhnya memaksakan potensinya. Tidak masalah, bagaimanapun, Linghan tidak memiliki ide untuk membudidayakan orang ini, tetapi demi berasal dari Xiang Yu, dia bersedia memberinya kesempatan. Setelah berjuang untuk dupa lain, enam gempa bumi dalam bahaya, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi dia juga sangat menyelamatkan muka, dan dia sepertinya tidak pernah meminta bantuan Linghan. Namun kondisinya semakin memburuk, makhluk itu tiba-tiba mengubah tangannya menjadi pedang dan menikamnya didahi. Pukulan ini cepat dan kejam, dan ada tanda aneh berkedip di lengannya, jika dia ditusuk, diperkirakan dalam keadaan enam guncangan saat ini, hanya ada jalan buntu. Linghan sedikit terkejut, dari pertempuran hingga saat ini, kekuatan tempur makhluk ini sebenarnya telah meningkat, tetapi besarnya sangat kecil. Tapi tentu saja dia bisa melihat dengan jelas dengan penglihatannya, sepertinya makhluk ini pada awalnya tidak memiliki pengalaman bertarung, tetapi sekarang dia secara bertahap memahaminya. Dapat dikatakan bahwa daerah ini masih dalam keadaan awal dunia, sehingga makhluk-makhluk itu sangat primitif, seni bela diri baru saja mulai berkembang, dan setiap makhluk memiliki ruang besar untuk tumbuh. Dengan pemikiran ini, Linghan menembak sesuka hati, meraih makhluk itu dengan satu tangan, dan kemudian melemparkannya ke tanah, membenturkan, dan menghancurkan lubang yang dalam di tanah, dan makhluk itu telah menghilang sepenuhnya. Linghan sedikit terdiam, jika dia jatuh seperti ini di tempat lain, diperkirakan akan ada ledakan besar di sekitar 100 mil, dan semuanya akan tenggelam. Tapi sekarang hanya ada lubang kecil, yang menunjukkan betapa stabilnya struktur langit dan bumi di sini. Dia memeriksa tangannya lagi, dan dengan kekuatan Yuan yang melonjak, dia meraih makhluk itu dari tanah. Hah! Seru Lu Zen dan Mei Hua, karena meskipun makhluk ini tersungkur, tidak ada yang terluka. Anda tahu, itu dibanting oleh kaisar rahasia pertama. Linghan mengulurkan tangannya dan menarik kulit makhluk ini, membentak, dan memantul kembali, menunjukkan elastisitas yang luar biasa. Pertahanan ini agak luar biasa. Dia mengangguk, tidak heran aku memukulnya berkali-kali, tapi aku tidak bisa melukainya sama sekali. Lu Zen menarik nafas dalam-dalam. Memang benar bahwa dia berada di atas angin sebelumnya, banyak memukul makhluk itu, tetapi masih belum ada cara untuk memberikan kontribusi. Linghan bergumam dan berkata ketika langit dan bumi terbuka, kumpulan makhluk pertama yang lahir disebut binatang asal, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada makhluk yang lahir di generasi selanjutnya. Tuan Mudahan, apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah dunia baru? Seru Lu Zen dan Mei Hua. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah area yang dibentuk oleh tabrakan antara dua alam, tetapi mereka tidak pernah memikirkan hal lain. Linghan mengangguk, kekuatan langit dan bumi adalah yang terkuat, untuk menekan Tianzun, sehingga alien Tianzun tidak bisa masuk, hanya setelah titik koneksi antara dua alam stabil sebelum serangan paling sengit. Aturan hanyalah pelengkap langit dan bumi. Jika dunia baru dibuka, pasti akan ada sekelompok makhluk kuat milik dunia ini, tetapi sekarang dunia ini terlalu lembut, dan aturannya terbatas pada tingkat Sianfu, jadi makhluk terkuat hanya boleh menjadi pemimpin tingkat Sianfu. Tidak mungkin, bagian dari langit dan bumi ini hanya dibentuk oleh tabrakan dua langit dan bumi asli. Sebenarnya, ini hanya sebuah wilayah, bukan dunia nyata. Ling Han mengulurkan tangan dan menekan kepala makhluk itu untuk membaca ingatannya. Hem, dia mundur tiba-tiba, darah mengalir dari hidung dan matanya, dan dia merasakan jantungnya berdetak sangat kencang sehingga sepertinya akan meledak. Dia tidak bisa menahan keheranan, mengetahui bahwa dia mengolah hati ke alam rahasia pertama tubuh manusia, dan memindahkan aturan waktu, itu masih hampir meledak, Anda bisa membayangkan betapa berbahayanya itu. Tuan Han, Lu Zen dan Mei Hua bergegas dari kedua sisi untuk membantu Ling Han. Ling Han berdiri diam, melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja, tetapi kamu tidak boleh mencoba mengekstrak ingatan makhluk ini, itu sangat berbahaya. Kedua Lu Zen mengangguk, bahkan Ling Han sangat sedih, jika mereka jika Anda melakukan ini, Anda pasti akan mati. Ling Han menyeka darah dari wajahnya, tidak menyerah, dia mengulurkan tangan dan menekannya lagi. Boom, napas yang mengerikan datang, penuh kekacauan, seolah-olah bisa menelan segalanya. Ling Han menjalankan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dan berjuang melawannya. Om, cahaya kemasan muncul di tubuhnya, dan mereka berubah menjadi simbol sederhana, yang tidak dapat ditoleransi di dunia, karena setelah Lu Zen dan Mei Hua melihat mereka, mereka merasa bahwa mata mereka gelap gulita, kepala mereka kosong, dan tidak ada yang bisa dicetak pada mereka. Ini adalah solusi sebenarnya dari aturan praktis ini dapat dianggap sebagai aturan lain, dan mereka secara alami tidak dapat memahaminya. Tanpa menara hitam, Ling Han tidak akan bisa mengolah sutra surgawi yang tak dapat dipadamkan, kecuali dia mencapai yang mulia surgawi, dan kemudian kembali dan membangunnya kembali, lalu apa gunanya? Aura kekacauan akan melahap jiwa Ling Han, atau mengasimilasinya, menyeretnya ke dalam kegelapan tanpa akhir. Di hati Ling Han, pencerahan muncul, ini adalah perpaduan aturan dua dunia, sehingga makhluk di sini mau tidak mau memiliki suasana eksotis dan penuh dengan pembantaian. Dia mencoba menguraikan aturan, tetapi itu sia-sia, aturan ini semua adalah fragment, tidak mungkin untuk diketahui, dan hanya bisa dibentuk secara alami oleh langit dan bumi. Tidak mungkin, ini bukan dunia besar yang nyata, hanya area kecil yang dibentuk oleh tabrakan dua dunia dan dua aturan. Namun, melalui fragment aturan ini, ia menangkap beberapa skala dan sudut aturan eksotis. Setelah setidaknya satu jam, Ling Han akhirnya melepaskannya. Dia hanya merasa wajahnya berlumpur, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia melihat ada koreng darah di sekujur tangannya. Ketika menghadapi kehendak langit dan bumi pada makhluk itu, tubuh fisiknya tidak tahan, dan tujuh lubang berdarah terus-menerus, yang membuat wajahnya berlumuran darah. Dia mengguncang tubuhnya, tidak hanya wajahnya, tetapi juga darah mengalir keluar dari kulitnya, yang semuanya membentuk koreng darah, membuatnya akan berubah menjadi monster. Namun, dia berada di bawah pengaruh aturan alien, dan hal yang sama berlaku untuk makhluk itu. Itu tidak sekuat Ling Han, dan itu telah menjadi mayat. Setiap inci kulitnya retak, tetapi memancarkan aroma. Sebenarnya, Ling Han tidak bertarung melawan makhluk ini, tetapi aturan tempat ini, sehingga dia hampir tidak bisa bertarung. Bagaimanapun, ini adalah kehendak langit dan bumi, dan ini adalah manifestasi dari kekuatan absolutnya bahwa dia tidak terguncang sampai mati. Obat mujarak, Lu Zen tiba-tiba berseru, dia membuka tubuh makhluk itu, dan di dalam hatinya sebenarnya ada rumput kecil yang menghasilkan tujuh buah, dan aroma berasal dari buah-buahan yang berasal dari atas. Ling Han melihat, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan ramuan ini, harus relatif terhadap tempat ini, jadi sulit bagi kita untuk mengambilnya untuk mendapatkan manfaat apapun. Dia merenung sejenak, atau membagi dua buah untuk Lu Zen, Mei Hua, ambil dulu dan kemudian bicarakan. Tentu saja Lu Zen dan Mei Hua tidak akan menolak, tidak peduli betapa anehnya ramuan itu, itu adalah ramuan. Mereka tidak berani mengatakan bahwa Ling Han memiliki lima dari mereka sendirian, karena makhluk ini awalnya dibunuh oleh Ling Han sendirian, dan tidak apa-apa untuk memberikannya kepada mereka. Obat abadi, sangat murah hati untuk memberi mereka masing-masing salinan. Ling Han menyimpan obat mujarab, dan juga menyingkirkan mayat makhluk ini, dia sangat tertarik dengan tempat ini dan berencana untuk mempelajarinya dengan cermat. Mereka bergerak, datang ke daerah sasaran, dan mulai melakukan pengamatan yang cermat dan menggambar petah. Tuan mudahan, datang dan lihatlah. Lu Zen tiba-tiba berlari. Ling Han berjalan bersamanya, hanya untuk melihat lubang kecil di dinding gunung, gelap. Hanya ini, Ling Han terkejut, apa bagusnya ini? Tuan Han, bersabarlah, kata Lu Zen. Setelah menunggu beberapa saat, ya, Ling Han hanya merasakan tarikan yang kuat, menariknya untuk bergerak menuju lubang. Dia buru-buru menggunakan kekuatan aturan, dan sosoknya tiba-tiba berhenti, tetapi Lu Zen tidak lagi memiliki kekuatan seperti itu, dan tubuhnya jatuh tajam ke depan. Untungnya, dia sudah siap, memutar tubuhnya sambil bergerak untuk melepaskan kekuatan, menjaga tubuhnya agar tidak jatuh. Namun, hisapan ini hanya berlangsung sebentar, dan segera menghilang. Aneh. Ling Han datang ke pintu masuk gua dan mengeluarkan akal sehatnya. Sudah memasuki ratusan mil, tetapi lubang ini tidak berubah sedikitpun, sangat sempit, dan setelah mencapai ribuan mil, sudah mendekati batas Ling Han. Di dunia ini, kesadarannya juga sangat besar, terbatas. Dia bisa turun beberapa menit lagi, tetapi tiba-tiba rasa bahaya muncul, dan kesadarannya tiba-tiba kembali ke tubuhnya seperti air pasang yang surut. Rasa dingin datang, dan Ling Han merasa seolah-olah menjadi sasaran sesuatu yang berbahaya. Perasaan semacam ini sangat buruk, menyebabkan keringat keluar dari dahinya tanpa sadar, dan punggungnya juga basah. Dia melihat lubang kecil itu lagi, dan tiba-tiba bulu-bulu dingin di sekujur tubuhnya meledak. Satu mata. Dia melihat sebuah mata menatapnya, kejam dan acuh tak acuh. Tuan Han, Lu Zen buru-buru datang dan melihat ke arah pintu masuk gua, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Ling Han melambaikan tangannya dan melirik lagi ke pintu masuk gua, kali ini dia tidak melihat apa-apa. Ayo pergi sekarang. Meskipun Lu Zen sedikit bingung, mereka hampir menyelesaikan tugas, jadi tidak ada keberatan. Selain itu, keberatannya tidak berguna, bagaimana dia bisa mengendalikan Ling Han? Mereka memanggil Mei Hua dan hampir melarikan diri karena malu. Baru setelah dia meninggalkan lembah, rasa dingin di hati Ling Han berangsur-angsur meredah. Dia bisa yakin bahwa itu pasti bukan halusinasinya. Di bawah lembah ini, makhluk mengerikan menyengat. Untuk dapat membuatnya, bintang kaisar rahasia pertama, sangat cemburu, itu harus melampaui tingkat rumah abadi. Alam kenaikan, tapi bukankah bagian dari langit dan bumi ini hanya mampu menampung keberadaan Immortal Mansion? Tidak, dunia ini baru saja terbentuk, dan aturannya juga berkembang, jadi mengapa aneh bahwa makhluk dari tingkat sumber menaik lahir? Hanya saja aturannya belum disempurnakan sama sekali, sehingga makhluk tidak bisa dilahirkan, dan hanya bisa memata-matai saja. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa meninggalkan lembah tadi. Tentu saja, jika dia tidak ragu-ragu untuk mengekspos menara hitam, mustahil bagi alam sumber naik untuk menimbulkan ancaman apapun padanya. Saya ingin meningkatkan fisik saya sesegera mungkin, pikir Ling Han dalam hatinya. Namun, pada levelnya saat ini, peningkatan fisiknya tidak hanya sesederhana disambar petir, tetapi membutuhkan ramuan tanpa akhir dan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan untuk temper, artinya, dia membutuhkan uang. Uang, 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 dia benar-benar kekurangan uang. Kenapa kamu kembali? Shen Chow muncul, matanya menyapu ketiga Ling Han, dan wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Misi selesai, kata Ling Han ringan, membuang peta itu. Shen Chow mendekat dan menyapunya dengan akal sehatnya, tapi dia tidak bisa menyerang, karena petanya memang sempurna. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Tuan Mi, kata Ling Han lagi. Shen Chow segera mendengus apakah ada yang bisa Anda katakan kepada saya, mengapa Anda harus melaporkannya. Juga, apakah peta Anda ini benar? Anda tidak menggambarnya sesuka hati untuk menipu Anda, kan? Ling Han mengerutkan kening, tidak senang aku tidak begitu membosankan. Kamu berani berdebat denganku, kata Shen Chow, matanya tiba-tiba menjadi berbahaya. Ling Han tahu bahwa pihak lain memiliki penolakan alami terhadap siswa Akademi Seng Yuan, tetapi dia tahu itu, mengapa dia mempermalukan di depan pihak lain. Dia berkata dengan ringan kamu mencari masalah, kan? Berani. Shen Chow berteriak dengan marah, dan tiba-tiba meraih Ling Han. Dia adalah kaisar dari lima rahasia, dan kekuatannya tentu saja menghancurkan bumi. Ling Han sangat kuat. Ketika dia berada di sembilan jiwa, dia setara dengan rahasia pertama Immortal Mansion. Sekarang, melangkah ke Immortal Mansion tentu saja setara dengan mengolah alam rahasia kedua, tetapi bahkan jika dia seorang kaisar, dia sebanding dengan alam rahasia ketiga dan lima. Masih ada kesenjangan besar antara kaisar rahasia. Sulit di bawah. Itu mencari kematian. Ling Han membuka ruang virtual dan berubah menjadi ribuan-ribu. Meskipun dia telah memisahkan asal-usul sembilan dunia, dia telah meninggalkan jejak asal sembilan dunia di tubuhnya, dan kemampuan untuk menguasai tidak akan hilang. Sebaliknya, dia dapat terus menyimpulkan rahasia asal-usulnya dari jejak ini. Boom! Genggaman Sen Chow tiba-tiba jatuh. Dia hanya mencibir, dia hanya bertindak sesuka hati, tetapi Ling Han melepaskan langkah besar. Apa artinya ini? Itu tidak berpengaruh pada dunia luar, tetapi itu adalah area independen, yang hanya dapat mengkonsumsi aturan yang terkunci di dalam tubuh, yang berarti bahwa kekuatan tempur semua orang setara dengan kolam kecil. Setelah habis, itu sia-sia. Sekarang Ling Han bisa menghindari serangannya, tapi berapa lama dia bisa menghindar? Dia kejam dan ingin mendorong Ling Han ke batas sesegera mungkin. Sen Chow sangat kuat, dan melakukan apapun yang dia inginkan adalah gerakan mematikan, dan kekuatannya luar biasa. Lima kaisar rahasia benar-benar terlalu kuat. Jika Ling Han memilih untuk bertarung melawan Sen Chow, diperkirakan tiga atau dua jurus akan terluka parah dan terbunuh, tetapi dia pernah memiliki asal-usul sembilan dunia, dan ranah rahasia mansion abadi pertama yang dia kembangkan ditempa oleh kekuatan. Itu juga membuat kekuatan tempurnya jauh melebihi dunia. Setidaknya, dalam hal menghindar dan melarikan diri, dia benar-benar keterlaluan. Saat ruang void terbentang, ia memiliki inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan jika Sen Chow menggunakan teknik pembunuhan skala besar untuk menghancurkan seluruh ruang void pada saat yang sama, ia masih memiliki aturan waktu. Dia memperlambat serangan yang masuk sepuluh ribu kali, lalu turun dan pergi dengan tenang. Bahkan Sen Chow harus mengagumi kekuatan Ling Han, tetapi ini hanya membuat kesombongannya semakin kuat, dan dia harus mengalahkan Ling Han dengan satu gerakan. Aku tidak menyangka kamu menjadi kaisar bintang. Dia berkata, Namun, sebagai bintang kaisar, kamu tidak datang sampai saat ini. Tidak ada benar atau salah besar di matamu. Bahkan jika kaisar seperti itu bintang menjadi Raja Abadi Sembilan Surga, itu hanya akan menghadapi bahaya. Menyerah saja. Dia memiliki ekspresi tegas lebih baik membunuhmu sekarang daripada membiarkanmu melukai alam abadi. Dia membunuh, dan tembakannya tepat, bahkan lebih berat, kali ini dia sangat ingin membunuh Ling Han. Ekspresi Ling Han dingin, mungkin niat Sen Chow benar-benar untuk Xiang Yu, tapi apa hubungannya ini dengan dia? Anda ingin membunuh saya? Apakah saya masih harus tersenyum? Dia hanya menjalankan aturan ruang dan waktu, dan bertarung dengan Sen Chow. Aturan ruang cukup misterius, dan aturan waktu di atas semua aturan. Sangat mudah digunakan, memperlambat, mempercepat aliran waktu di area kecil, atau bahkan membekukan waktu. Jangan melihat hanya tiga fungsi, tetapi terlalu kuat dalam pertempuran, jika dapat bekerja pada semuanya, maka Ling Han bahkan dapat membantai Raja Abadi. Sen Chow juga mulai menghabiskan banyak. Bagaimanapun, ranahnya lebih tinggi dari Ling Han, dan pasti ada lebih banyak aturan yang terkunci di tubuhnya daripada Ling Han, jadi selama dia mengkonsumsi sedikit lebih banyak dari Ling Han, Ling Han pasti habis aturannya dulu. Itu normal untuk berpikir seperti ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Han masih memiliki harta seperti menara hitam, dan kekuatan aturan tidak ada habisnya. Keduanya bertarung dengan sengit, tetapi dalam adegan itu, Sen Chow menekan Ling Han untuk bertarung, dan Ling Han terus-menerus menghindar. Setelah waktu yang lama, semakin banyak orang kembali, melihat Ling Han dan Sen Chow bertarung dengan sengit, mereka semua berhenti untuk menonton dan bertanya tentang situasinya. Setelah Lu Zen dan Mei Hua membicarakannya, penduduk asli semua menunjukkan penghinaan dan berpikir bahwa Ling Han benar-benar berhutang pelajaran, sementara dua siswa lainnya dari Universitas Seng Yuan diam-diam bersorak untuk Ling Han, karena mereka lemah dan lemah, bahkan berani memanggil. Hanya saja situasinya tidak bisa lebih jelas bagaimana rahasia pertama bisa dibandingkan dengan rahasia kelima. Terlebih lagi, lima rahasia ini masih kaisar. Jika bukan karena kurangnya aturan tambahan di sini, yang mempengaruhi kinerja Sen Chow, dia pasti sudah menang. Rao begitu, Ling Han juga terus-menerus terluka, darah abadi berhamburan, menabrak batu, dan menghancurkan batu menjadi terak. Tentu saja, ini sengaja dilakukan oleh Ling Han. Jika dia tidak memberi Sen Chow sesuatu untuk dimakan, bagaimana bisa lawannya terus bertarung? Setelah setengah jam, semua orang kembali ke titik awal dan melihat pertempuran sengit antara Ling Han dan Sen Chow. Pada saat ini, Sen Chow juga sedikit cemas. Setelah bertarung begitu lama, dia masih gagal untuk mengalahkan Ling Han, atau kehabisan kekuatan Ling Han. Meskipun lawannya terluka, sepertinya dia bisa jatuh di serangan berikutnya kapan saja. Tunggu sebentar. Sebaliknya, semakin sedikit aturan di tubuhnya. Meskipun dia telah mengembangkan lima alam rahasia tubuh manusia, dan ada banyak aturan yang dapat dikunci, tetapi tidak ada cara untuk masuk atau keluar, pasti ada akhirnya. Dia hampir mencapai akhir sekarang. Langit dan bumi tidak terbatas, Tian Gang menyerang. Dia meraung, dan setelah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama, dia melepaskan gerakan besar. Segera, langit penuh dengan pedang yang berubah menjadi pedang emas, melilit aturan sistem emas, dan menyapu ke arah Ling Han. Area yang dicakup oleh pukulan ini sangat besar, menutupi semua ruang kosong yang Ling Han buka, dan Sen Chow telah memberkati banyak aturan emas dengan cara apapun, hanya untuk memecahkan blokade aturan waktu Ling Han dan mendominasi mereka dengan satu serangan. Ling Han tersenyum dan mengambil inisiatif untuk menjalankan indestructial scripturae. Huhu, pedang emas tak berujung jatuh, hampir memenuhi seluruh lembah. Semua orang terkejut setelah pukulan ini, bisakah Ling Han masih hidup? Aturan di sini tidak sesuai dengan alam abadi. Oleh karena itu, pedang emas yang diringkas oleh aturan dengan cepat hancur dan menghilang, tetapi masih ada debu di lapangan dan kerikil beterbangan. Kekuatan pukulan ini benar-benar terlalu kuat. Namun, ketika debu menghilang, semua orang menunjukkan ekspresi heran. Karena Ling Han masih berdiri tegak, meskipun ada darah di tubuhnya, aura yang dia keluarkan sangat mendominasi, dan ada kemarahan yang mendidih tanpa akhir. Perasaan indah muncul di hati semua orang, membuat mereka semua ingin berlutut dan menyembah Ling Han. Ling Han membuka matanya, ada darah di sudut matanya, tetapi itu tidak mempengaruhi dominasinya sedikitpun, tetapi membuat matanya lebih tajam dan berdarah. Dia memandang Shen Chow, semangat juangnya berubah menjadi sebuah lagu, dan itu berdentang. Bagaimana jika Shen Chow adalah seorang kaisar, menghadapi Ling Han seperti itu, dia mulai merasa merinding di hatinya. Terlebih lagi, kekuatan aturannya tidak banyak, dan sekarang dia telah membuat langkah besar, kekuatan aturan dalam tubuh hampir kosong, dan kekuatan tempur harus sangat berkurang. Intinya, bagaimana Ling Han bisa menahan pukulan seperti itu darinya? Terlebih lagi, apakah tubuhnya adalah lubang tanpa dasar yang dapat mengunci begitu banyak aturan? Giliranku, Ling Han mengucapkan kata demi kata, ya, dia mengambil langkah, sosoknya tiba-tiba berakselerasi, dan dia muncul di depan Shen Chow dalam sekejap, meninju dengan keras. Huh, Shen Chow tidak pengecut, bahkan jika kekuatan tempurnya telah jatuh, dia masih di atas Ling Han. Sebelum Ling Han bisa menghadapinya, itu bukan karena kekuatan pihak lain, tetapi karena dia telah menghindar. Sekarang dia berusaha untuk tegar dengan dirinya sendiri. Bukankah itu mencari kematian? Berpikir bahwa aturan Anda akan segera habis, dan Anda dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kekanak-kanakan, keduanya menggedor, Bang, 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 Benar saja, Shen Chow lebih kuat, Ling Han akan memuntahkan darah setiap kali dia memukulnya, tetapi dia hanya menjalankan kitab suci surgawi yang tidak dapat dihancurkan dan aturan elemen kayu untuk segera pulih dari cedera. Tapi Shen Chow terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengikuti kecepatan pemulihannya sama sekali, dan segera kulitnya mengeluarkan darah, memperlihatkan tulang-tulangnya. Namun, Ling Han baru saja mengeluarkan setetes cairan sejati yang tidak dapat padam, dan tubuhnya segera kembali ke kondisi terbaiknya. Dia memandang Shen Chow dengan dingin, hanya dengan semangat juang yang tinggi dan tidak ada jejak emosi. Shen Chow benar-benar ketakutan kali ini. Apakah Anda menjinakkan monster mayat hidup? Bahkan dengan cedera serius seperti itu, Anda masih bisa berdiri, dan Anda masih bisa memancarkan semangat juang yang begitu liar, apa yang Anda bukan monster. Ling Han tidak mengatakan sepatah kata pun, ya, menyerang lagi, tinjunya terbanting, dan tinjunya yang marah terbuka. Kali ini, dia sangat marah sehingga dia gila, dan dia benar-benar memasuki konsepsi artistik tinju, tinjunya terbuka, dan langit penuh dengan bayangan tinjunya. Pertempuran demi pertempuran, dia akan berjuang untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan bertarung dengan sungguh-sungguh. 2230. Shen Chow tidak tahan lagi. Dia sudah berada di akhir baris, dan meskipun dia melawan dengan kuat sebelumnya, itu berumur pendek. Aturan di tubuhnya telah habis, dan kekuatan tempurnya telah jatuh ke bawah. Kali ini, apalagi Ling Han, bahkan Zan Chen Acak bisa menekan Shen Chow. Bang, Ling Han meninju wajah Shen Chow, menyebabkan hidungnya berdarah. Namun, Ling Han jelas mengendalikan kekuatannya, jika tidak pukulan ini tidak akan menjadi pertumpahan darah, tetapi seluruh kepalanya akan diledakkan dia bukan Ling Han, dan fisiknya tirani. Bukankah kamu sangat kasar? Ling Han meninjunya lagi, beri aku tamparan, dan kemudian banting. Tanda seru, dia membanting pukulan setelah mengucapkan sepatah katapun, wajah Shen Chow tiba-tiba menjadi memar, dan segera bangkit seperti babi, kepala. Apakah aku telah mengganggumu? Tidak, tapi kamu bersikeras untuk mempermainkanku, sial, maksudmu. Aku hanya punya satu cara untuk berurusan dengan orang jahat, dan itu memukul. Dia meninju terus-menerus, suara patah tulang datang dari tubuh Shen Chow, yang dihancurkan oleh Ling Han, dan bahkan hancur berkeping-keping. Ah, Shen Chow hanya memiliki bagian berteriak, siapa yang menetapkan bahwa kaisar tidak bisa berteriak ketika dia dipukuli. Penduduk asli semua marah, dan mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan membidik Ling Han. Lepaskan. Mereka semua berkata dengan dingin, tetapi yang terkuat tidak lebih dari empat penguasa rahasia. Lagi pula, di mana ada begitu banyak penguasa, bahkan di medan perang berdarah besi ini, tidak mungkin ada sedikit. Ling Han memegang dada Shen Chow di satu tangan, sambil menyapu semua orang, darah di wajahnya tidak terhapus, dan matanya yang dingin menyapu, membuat semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka, dan mereka benar-benar mundur. Hal ini membuat penduduk asli merasa malu dan marah. Mereka berani buru-buru berkelahi ketika melihat alien. Dari kecil hingga dewasa, mereka juga melihat banyak pengepungan alien. Waktu itu bukan potongan orang mati yang jatuh dari Tong Tiang Nguan, seperti hujan turun. Bahkan ini tidak membuat mereka ketakutan, tetapi mereka mundur di bawah mata Ling Han, yang membuat mereka merasa tidak enak. Pergi. Mereka melangkah maju lagi, mengerumuni, dan melancarkan pengepungan ke arah Ling Han. Ling Leng tersenyum dan menggunakan Shen Chow sebagai senjata untuk menari dan menyapu kerumunan. Semua orang segera melemparkan senjata tikus, dan tidak berani melancarkan serangan sengit. Kamu terlalu hina, bukan laki-laki, teriak penduduk asli, masing-masing dan semua orang sangat marah, dan mereka ingin membuat Ling Han gelisah dan membiarkannya menjatuhkan Shen Chow untuk bertarung sampai mati. Bagaimana mungkin Ling Han peduli, dia hanya menarikan Shen Chow untuk menyerang. Dan kekuatan tempurnya memang jauh lebih unggul dari yang lain, selain penguasa rahasia keempat, siapa yang bisa menghentikan tiga pukulan dan dua kakinya. Bang-bang-bang, sosok-sosok itu menari satu demi satu, dan mereka ditendang dan diterbangkan oleh Ling Han, dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, hanya empat penguasa rahasia yang tersisa. Mereka terikat oleh aturan waktu Ling Han, dan aliran waktu melambat puluhan ribu kali. Mereka hanya bisa menyaksikan Ling Han Melambai Shen Chow dan menghancurkannya. patah hati, darah, jatuh ke dalam bola. Mei Hua, Luzhen dan empat murid akademi lainnya semua memandang Ling Han dengan mata memuja yang tak tertandingi. Itu hanya sebuah rahasia, tetapi bahkan kaisar dari rahasia kelima dapat dikalahkan, begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa kekuatan Ling Han tampaknya tidak ada habisnya, dan aturan tidak dapat ditambahkan di sini. Bahkan kaisar rahasia kelima dikalahkan, jadi di dunia ini, apakah ada orang lain yang menjadi lawan Ling Han? Setelah waktu yang lama, semua orang bangun satu persatu, berbaring di tanah dan mengerang. Shen Chow juga terbangun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sesekali meliriknya ketika Ling Han tidak memperhatikan, wajahnya penuh dengan ekspresi bingung. Dalam hal kekuatan tempur nyata, dia benar-benar menghancurkan Ling Han, tetapi kekuatan aturan yang dapat digunakan Ling Han tidak ada habisnya, dan dia sebenarnya melelahkan dirinya sendiri. Tentu saja, jika bukan karena gerakan Ling Han yang luar biasa, aturan waktu yang baik, dan kemampuan pemulihannya yang luar biasa, dia tidak akan bisa bertahan selama itu. Tetapi penambahan ini memungkinkan Ling Han untuk menyelesaikan keajaiban, mengalahkan rahasia kelimanya dengan mengolah rahasia pertama. Kaisar bintang benar-benar luar biasa, tetapi jika itu hanya rahasia pertama, paling-paling sebanding dengan kaisar rahasia ketiga, dan tidak mungkin untuk bersaing dengan kaisar rahasia kelima, pemuda ini sangat mempesona. Ling Han terbatuk dan berkata, karena kalian semua sudah bangun, ayo kembali. Semua orang diam, menggertak yang lemah dengan lebih banyak dan menggertak yang lemah dengan yang kuat semuanya dikalahkan, dan penduduk asli ini juga menjadi ayam jantan yang dikalahkan. Lu Zen dan yang lainnya sangat bersemangat. Setelah mereka memasuki batalion ke-17, mereka dihina oleh penduduk asli dengan segala cara yang mungkin, dan bahkan menderita beberapa kesulitan. Sekarang kekuatan besar Ling Han menekan penduduk asli tanpa emosi, yang tentu saja melegakan mereka. Ling Han memimpin, dan semua orang berangkat menuju Tong Tiang Nguan. Setelah waktu yang lama, mereka berjalan keluar dari area netral, pada saat ini, Nihesan dan 19 tim lainnya sudah menunggu di sana. Melihat kepala semua orang terkulai, mereka tampaknya telah dipukul dengan keras. Semua orang bertanya, berpikir bahwa mereka telah menghadapi serangan monster yang sangat kuat. Han Lin, aku akan meledakkanmu. Shen Chow bergidik, cahaya aturan muncul kembali, dan dia menjadi lebih kuat lagi. Ini sudah menjadi wilayah Sian Yu, dan dia dapat menjalankan kekuatan aturan lagi, sepenuhnya kembali ke kondisi terkuat. Ling Han tidak memperhatikan dan berjalan langsung menuju Nihesan. Mencari kematian, Shen Chow meraung, mengejar Ling Han, dan meninju. Bersenandung, gerakannya tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Nihesan menunjukkan ekspresi tidak senang, dan berkata, sebagai kapten dan kaisar rahasia kelima, apakah Anda ingin Anda menggertak anggota tim? Dialah yang mengendalikan Shen Chow. Butuh banyak usaha. Wajah Shen Chow penuh dengan ketidakpuasan, jadi dia memelototi Nihesan. Dia adalah kaisar lima rahasia. Selama dia melangkah ke alam Ascension, kekuatan tempurnya tidak akan lebih lemah dari Nihesan. Oleh karena itu, dia tidak kagum pada Nihesan, dan itu tidak akan memakan waktu lama dia untuk maju ke level ini. Berada pada pijakan yang sama dengan lawan, atau bahkan menekan lawan. Jangan mundur dulu, Nihesan mendengus pelan, dan ada rasa dingin yang tak terbatas di satu matanya. Wajah Shen Chow menjadi pucat, dan dia mundur tanpa sadar. Ada kesenjangan antara Xian Fu dan Seng Yuan, bagaimana mereka bisa dicocokkan tanpa mengolah sebelas alam rahasia. Ling Han berkata, Tuan Nih, saya menemukan sesuatu yang salah di lembah. Dia menggambarkan situasi yang dia temui, termasuk pandangan sekilas. Setelah mendengar apa yang dia katakan, banyak orang mencibir, lelucon yang luar biasa, bagaimana mungkin ada level Ascension di area netral, Anda harus tahu bahwa tidak mungkin bagi Immortal King of the Nine Heavens untuk memasukinya, dan dia akan menjadi diserang oleh kekuatan langit dan bumi yang perkasa. Ledakan yang kuat, bisakah alam Ascension dibandingkan dengan Raja Abadi Sembilan Surga? Oleh karena itu, setelah mendengar ini, Nihesan hanya mengangguk santai dan berkata, aku akan menyelidikinya lagi. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang pulang. Ling Han ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Nihesan tidak memperhatikannya sama sekali, jadi dia hanya bisa mengabaikan gagasan itu. Setelah kembali ke perkemahan, Ling Han mulai mempelajari ramuan yang dia dapatkan dan makhluk itu. Mungkin ada makhluk Ascension Realm di area netral. Untuk Tong Tiang Nguan, masalah ini bukan masalah besar, karena apa itu Ascension Origin Realm, dan Immortal King Acak dapat membunuhnya menjadi terak. Karena itu, Ling Han memikirkannya, dan tidak membuang waktu untuk masalah ini. Lagi pula, selama Anda memperhatikan, Anda akan baik-baik saja. Selain itu, jika makhluk itu dapat dilahirkan, itu berarti bahwa wilayah independen juga dapat menampung kekuatan alam Ascension, maka negeri Dongeng juga dapat mengizinkan kekuatan alam Ascension untuk masuk, dan juga dapat ditekan. Mengingat hal ini, Ling Han memutuskan untuk membiarkannya pergi untuk sementara waktu tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia sedang mempelajari ramuan dan makhluk aneh di menara hitam. Daerah netral benar-benar aneh, obat abadi tidak lahir di tanah, tetapi tumbuh di tubuh makhluk itu. Tunggu, apakah ini bentuk kehidupan baru? Ling Han tiba-tiba berhenti. Obat abadi dan binatang buas hidup berdampingan. Benar saja, itu hanya bisa lahir di dunia baru. Namun, apa gunanya obat abadi ini? Ling Han mengeluarkan buah dan mengambilnya. Tiba-tiba, kekuatan besar melonjak di tubuhnya. Ada sisi yang sedikit familiar dan sisi yang sangat jahat, tetapi lebih dari itu, energi yang megah. Dia mengalaminya dengan hati-hati dua dunia bertabrakan, tetapi aturannya belum sepenuhnya terintegrasi, jadi bagian dari obat abadi ini adalah aturan negeri Dongeng, dan beberapa asing, tetapi lebih dari keduanya. Setelah fusi, baru aturan. Jika ada cukup obat mujarab, saya mungkin bisa menemukan beberapa aturan eksotis. Aturannya tidak universal, tetapi energinya sama. Obat abadi ini masih dapat meningkatkan tingkat kekuatan Yuan Ling Han dan maju ke arah yang lebih tinggi. Dia juga mengambil buah abadi yang tersisa dan menyadarinya dengan hati-hati, dia telah mencapai puncak tahap tengah dari rahasia pertama di tingkat Yuan Li, tetapi pemahaman aturan masih dalam tahap awal, dan dia hampir tidak menyentuhnya. Lagi pula, butuh waktu terlalu lama untuk melangkah di negeri Dongeng. Aku perlu mendapatkan ramuan lagi. Gumam Ling Han, dia sangat tertarik pada area netral, dan ingin tahu makhluk apa yang tersembunyi di bawah tanah. Tepat setelah operasi ini, Mi He San juga memberi mereka banyak hari libur, memungkinkan mereka untuk bergerak bebas. Ling Han berencana memanggil Yu Huang dan yang lainnya untuk pergi ke area netral lagi. Dia belum dikirim, tetapi sejumlah besar sumber daya pelatihan telah dikirim ke KAM, yang didistribusikan oleh masing-masing kapten. Chen Long Sui Bo Sen Chow memanggil nama-nama anggota tim satu persatu dan mendistribusikan sumber daya, Lu Zen. Sumber daya yang didistribusikan di depan adalah semua sumber daya penduduk asli, dan lima terakhir adalah Ling Han dan yang lainnya. Lu Zen melangkah maju, ketika Chen Chow melemparkan wadah luar angkasa dan datang, dia memeriksa, dan ekspresinya segera berubah, dan berkata, mengapa hanya ada sedikit sumber daya budidaya. Mengapa, terlalu sedikit, Chen Chow melirik itu, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Hei hei hei, anggota tim pribumi lainnya datang dengan tangan disilangkan, dengan senyum jahat di wajah mereka. Lu Zen membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah katapun dan berjalan ke samping. Sudut mulut Sen Chow sedikit berkedut, menunjukkan penghinaan yang ekstrim, dan kemudian berkata, Mei Hua. Mei Hua naik, mengambil wadah luar angkasa, dan juga menunjukkan kemarahan ini hanya sepersepuluh dari terakhir kali. Satu, jadi apa? Sen Chow menatapnya dengan dingin, matanya tajam, seperti harimau yang menatap mangsanya. Mei Hua tidak berani mengatakan apa-apa, hanya mengepalkan tinjunya dan mundur. Hal yang sama berlaku untuk dua berikutnya, sumber daya pelatihan yang mereka terima sangat menyedihkan, tetapi mereka tidak berani memprotes Sen Chow. Han Lin, Sen Chow akhirnya memanggil nama Ling Han. Ling Han melangkah maju. Sikat, Sen Chow melemparkan artefak luar angkasa. Ling Han mengambilnya, kesadarannya tersapu, dan dia tidak bisa menahan untuk menunjukkan cibiran. Bung, hanya dua batu bintang. Apakah ini sumber daya kultivasi yang layak dia dapatkan? Bahkan orang yang paling bodoh pun tahu bahwa itu tidak mungkin, dan harus dikurangi oleh Sen Chow. Dia menjentikkan jarinya dan berkata sebelumnya, saya sangat mengagumi Anda. Anda telah menumpahkan darah dan mengorbankan generasi demi generasi untuk melindungi alam abadi. Tapi sekarang saya menemukan bahwa saya mengagumi orang yang salah. Ling Han melirik penduduk asli perlu dikagumi. Ya, itu leluhurmu, bukan kamu sampah. Apa perbedaan antara kamu sekarang dan orang-orang di luar, kamu hanya tahu bagaimana mengecualikan orang lain dan mengabaikan situasi keseluruhan. Mengandalkanmu untuk menjaga perbatasan. Ini masalah besar. Hanya bercanda. Kata-kata ini segera membuat penduduk asli mengubah wajah mereka secara kolektif. Tidak hanya tim ini, tetapi orang-orang dari tim lain juga datang, menatap Ling Han dengan ekspresi sengit. Ketika nenek moyang kita berdarah dan berkorban untuk Sian Yu, kamu masih tidak tahu di mana harus minum susu. Apa hakmu untuk menuduh kami? Apa yang telah kamu lakukan untuk Sian Yu? Dipertukarkan oleh nenek moyang kita dengan darah dan kehidupan. Penduduk asli berteriak keras pada Ling Han. Ling Leng tersenyum dan berkata kamu benar, leluhurmu memang layak dihormati, tetapi apa hubungannya denganmu? Kamu terus mengatakan bahwa mereka semua adalah leluhurmu, dan mereka memiliki hubungan setengah rambut denganmu. Mencekik, mereka tidak dapat menemukan sanggahan untuk sementara waktu. Untuk waktu yang lama, mereka membenci orang di luar, berpikir bahwa mereka menikmati kedamaian, tetapi pada kenyataannya, mereka benar-benar tidak melakukan sesuatu yang serius sekarang, hanya terus-menerus mengecualikan orang lain. Jadi apa? Sian Chau hanya bertindak arogan, nenek moyang kita berkorban begitu banyak, bukankah kita harus menikmati perlakuan yang lebih baik? Apakah ini alasanmu untuk mengurangi sumber daya kultifasi kita? Ling Han tertawa, ini benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Apakah kamu ingin mati? Sian Chau memandang Ling Han dengan dingin, membunuh. Haha, bukankah pelajaran yang aku ajarkan padamu terakhir kali? Ling Han berkata sambil tersenyum. Sian Chau segera menyapu tanah, wajahnya memerah. Kalah dari Ling Han bisa dikatakan sebagai penghinaan besar baginya. Kaisar rahasia kelima, dia benar-benar kalah dari rahasia pertama kecil, bahkan jika lawannya adalah Kaisar Bintang, dia tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Sekarang dia telah menjadi bahan tertawaan, bahkan jika beberapa orang yang dia benci biasanya berani meliriknya dengan jijik, dan dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan pergi. Semua ini berkat Ling Han. Apakah kamu mencari kematian? Mata Sian Chau menyemburkan api. Saudara Chau, ini adalah bara. Seseorang yang dibujuk untuk mengambil tindakan di sini, tidak peduli siapa yang benar atau salah, itu akan ditangani dengan serius. Sian Chau mengepalkan tinjunya dengan erat, sangat keras hingga kuku jarinya terjepit ke dalam daging, dan darah menetes keluar. Dia dengan paksa menahan keinginan untuk membunuh dan berkata, Han Lin, jangan biarkan aku bertemu denganmu di luar. Ancaman dalam kalimat ini sangat jelas sehingga tidak bisa lebih jelas. Selama Ling Han berani meninggalkan Tong Tian lulus, dia akan berani turun pembunuh. Ling Han tertawa dan mengaitkan jarinya pada Sian Chau. Ayo, ambil tindakan. Jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu akan menjadi cucuku. Mencari kematian, rangsangan itu, tiba-tiba membuat kesalahan dengan kedua tangan, dan membanting ke arah Ling Han. Bang, Semua orang hanya merasakan sekuntum bunga di depan mereka, dan Sian Chau sangat terpukul. Astaga, trik macam apa ini? Sian Chau adalah kaisar lima rahasia. Kekuatannya pasti lebih dari Ling Han, dan dia bahkan bisa menghancurkannya. Ini diakui oleh semua orang. Sebelum kalah dari Ling Han, itu karena lingkungan yang terbatas sehingga kekuatan aturan tidak dapat ditambahkan di area netral, tetapi Ling Han sangat aneh, dan aturan yang terkunci di tubuhnya tidak ada habisnya, yang mengarah ke Sian Chau, kegagalan. Tapi di sini adalah barak, situs domain abadi, bagaimana mungkin Sian Chau diledakkan oleh Ling Han? Ling Han menarik tangannya dan berkata dengan ringan, kamu masih bukan lawanku, mengapa kamu masih ingin mencoba lagi? Dia diam-diam menenangkan rasa mendidih di dadanya dan mampu menjatuhkan Sian Chau kembali dengan satu pukulan karena dia menggunakan seni transformasi naga, roh naga. Mengolah seni transformasi naga dapat membuat seniman bela diri mencapai ketinggian naga abadi, tetapi yang paling dihargai Ling Han adalah manfaat sampingan seni transformasi naga. Ia dapat mengolah energi naga, menyimpan kekuatan, dan jika mencapai tingkat raja abadi, Anda bahkan dapat memperbaikinya. Keluarlah naga peri. Ini bisa membuatnya meledak 10 kali atau bahkan 100 kali lipat dari kekuatannya sendiri dalam sekejap, dan ini membuat Sian Chau hancur dengan satu pukulan. Tapi kelemahannya adalah tidak bisa bertahan lama, itu adalah keterampilan yang benar-benar bisa dibuang. Dilihat dari situasi Ling Han saat ini, dia paling banyak bisa memukul 4 hingga 5 serangan. Dan Sian Chau benar-benar layak menjadi kaisar 5 rahasia. Pukulan ini hanya memukulnya kembali, tidak menyebabkan kerusakan serius padanya, dan bahkan hanya menyebabkan sedikit darah dari sudut mulutnya. Lagi pula, kesenjangan Rana ada di sana, dan sudah merupakan pencapaian luar biasa untuk bisa mengalahkan Sian Chau di depan. Tapi Sian Chau tidak tahu, dia hanya menatap Ling Han dengan tatapan curiga, tetapi dia terkejut tetapi tidak mau. Dia tidak bisa mengalahkan Ling Han di area netral, dan dia mengenalinya. Lagi pula, bukan karena dia lebih rendah dalam kekuatan tempur, tetapi dia masih dikalahkan, yang membuat kepercayaan dirinya menjadi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia gemetar, bagaimana jika dia masih kalah dari Ling Han? Itu hanya dilihat oleh sekelompok orang sebelumnya, tetapi sekarang itu adalah barak, dan tingkat rasa malu secara alami tidak satu tingkat. Aku tidak percaya, katanya kata demi kata, kepercayaan dirinya bangkit kembali. Ling Han hanya tertawa dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tentu saja, Kaisar tidak akan mudah menyerah, bahkan jika Sian Chau telah dikalahkan olehnya sekali, dia hanya menderita kerugian kecil. Ayo, dia mengaitkan jari-jarinya. Sian Chau berkonsentrasi, ya, dia tiba-tiba melompat keluar, tangan kanannya berubah menjadi kepalaan, bang, seperti naga di langit, kekuatan yang mengerikan meletus. Ling Han tidak tergerak, dan ketika pukulan itu mengenai, dia melemparkan pukulan. Kekuatan fisiknya telah lama melonjak ke tingkat Realem Ascension. Meskipun kekuatan murni tidak dapat meningkatkan banyak kekuatan tempur, semakin kuat kekuatan fisik, semakin cepat kecepatan serangan Ling Han. Oleh karena itu, meskipun dia adalah penggerak yang terlambat, Tin Ju ini datang pertama, dan itu sangat cepat. Bang, pukulan ini mengambil inisiatif untuk menghadapi Tin Ju Sen Chau, kedua Tin Ju itu bertabrakan, dan tiba-tiba sebuah cahaya yang luar biasa meledak, dan kemudian melihat tubuh Sen Chau yang maju tiba-tiba berhenti, dan kemudian memantul dengan kecepatan yang lebih cepat. Wow, Sen Chau jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia memuntahkan seteguk darah, tetapi semangatnya tinggi. Meskipun organ internalnya telah terguncang, lima organ internal telah dikultivasikan menjadi alam rahasia, dan secara alami tidak mungkin kejutan kecil melukainya, tetapi enam organ internal belum ditempa, sehingga mereka sedikit terluka di bawah terkejut. Sejauh yang dia ketahui, pukulan ini sebenarnya tidak dihitung sebagai kerusakan. Tetapi orang lain tidak berpikir begitu, dan mereka semua berteriak kaget, mereka semua tidak bisa mempercayai mata mereka. Sen Chau masih kalah dari Ling Han. Menjadi gila, benar-benar menjadi gila, lima kaisar rahasia tidak bisa mengalahkan rahasia pertama. Wajah Ling Han tenang, dia mengaitkan jarinya lagi, dan berkata, serahkan semua sumber daya kultivasi yang pantas aku dapatkan. Juga, mereka berempat, dia menunjuk ke empat orang Mei Hua dari Universitas Seng Yuan. Sen Chau tidak mau, mengapa dia masih kalah dari Ling Han. Dia jelas tidak merasa bahwa Ling Han menggunakan Nobel Pantasm. Ini seharusnya menjadi milik Ling Han sepenuhnya, tetapi apakah Emperor Star benar-benar sekuat itu? Sen Chau ragu-ragu dan memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir. Dia percaya bahwa Ling Han menggunakan semacam teknik rahasia untuk membuat kekuatan tempurnya meroket dalam waktu singkat, tetapi harus ada batasan berapa kali dia bisa menggunakannya. Minum, dia meraung, menabrak Ling Han seperti binatang buas. Ling Han mendengus, tinju yang marah terbuka, dan pukulan yang lebih kuat meletus. Bang, Sen Chau terlempar terbang untuk ketiga kalinya, menabrak pilar batu dengan keras, dan kemudian bang-bang-bang, mematahkan tujuh dalam satu napas, dan kemudian berhenti. Ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya, dan kali ini lukanya sedikit serius. Ini masih luka daging, dan tidak mencapai kekuatan tempurnya sama sekali, tetapi Sen Chau tidak memiliki wajah untuk ditembak lagi. Tiga kali berturut-turut, bukankah itu cukup? Selain itu, napas yang Ling Han naikkan sekarang tidak melemah sedikitpun, menunjukkan bahwa dia masih bisa melakukan serangan sekuat itu berkali-kali, dan dia benar-benar tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Dia mendengus, melemparkan lima artefak spasial ke tanah, lalu berbalik dan pergi, sangat malu untuk tinggal di sini. Penonton sangat sunyi. Sen Chau adalah kaisar lima rahasia. Dia hampir menjadi ahli nomor satu di kam ini. Bahkan dia dikalahkan oleh Ling Han. Siapa lagi lawan orang luar ini? Ling Han, oh tidak, Han Lin hebat. Ku Niu bertepuk tangan, dan dia berlari, melingkarkan lengannya di leher Ling Han, tergantung seperti mongki kuda besar. Ling Han tersenyum dan meraih tangan kanannya, lima artefak luar angkasa di tanah jatuh ke tangannya, dan kemudian dia melemparkan empat di antaranya ke Mei Hua dan yang lainnya. Melihat adegan ini, para siswa Akademi Seng Yuan menunjukkan kegembiraan mereka. Di luar, yang salah satu dari mereka bukan putra surga yang disukai, tetapi setelah datang ke sini, mereka dihina oleh penduduk asli dengan segala cara yang mungkin, tetapi mereka memang sedikit lebih buruk di alam, dan mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali, jadi mereka hanya bisa menundukkan kepala. Sekarang, Ling Han membuat langkah kuat untuk mendapatkan wajah mereka kembali untuk mereka, dan secara alami memenangkan rasa hormat mereka. Han Lin, Han Lin, Han Lin, saya tidak tahu siapa yang berteriak lebih dulu, dan segera menjadi seperti tsunami. Ling Han tersenyum kecil. Sebenarnya, ada orang lain dari aliansinya di batalion ke-17, Cheng Zixin, tetapi sekarang dia telah mengubah penampilan dan auranya, pihak lain tidak menyatukan keduanya sama sekali. Hu Niu, Ratu, dan yang lainnya juga sedikit mengubah penampilan dan nafas mereka. Ayo pergi. Dia dan Ratu, Hu Niu dan Yu Huang berangkat di jalan dan berbaris menuju daerah netral. Setelah mereka meninggalkan Barak, mereka melihat Ni He-san dengan tangan di belakangnya, mengawasi punggung mereka dari kejauhan. Tuan Wan Gu sangat menghargai orang-orang ini, tetapi dia tidak memanggil mereka secara langsung untuk melatih mereka, tetapi biarkan mereka memoles mereka di sini, dan mengatakan kepada saya untuk tidak ikut campur. Tampaknya tidak pribadi, tetapi itu bisa dianggap lebih dalam. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Raja Abadi tingkat 9 yang bermartabat memiliki waktu luang seperti itu? Aduh, orang-orang kecil ini semakin gelisah, mengapa mereka tidak memikirkannya, dengan sensitivitas Raja Abadi, apa yang terjadi di sini? Bagaimana seseorang bisa bergerak untuk bersembunyi dari mereka? Saya tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur, hanya untuk memperjuangkan kebaikan dan mengecualikan orang lain. Bagaimana orang seperti itu bisa dihargai oleh Raja Abadi? Ling Han dan yang lainnya segera datang ke pinggiran area netral lagi. Sebenarnya sangat berbahaya di sini, melewati area ini adalah wilayah tanah asing, dan tanah asing dari waktu ke waktu akan melewati area netral dan meluncurkan serangan ke tanah abadi. Tempat ini setara dengan dunia baru. Jika kita memiliki kesempatan yang berlawanan, kita mungkin mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ling Han dan kelimanya memasuki area netral. Untungnya, karena area ini terus berkembang, itu akan mencakup titik koneksi antara dua alam, jadi akhir-akhir ini, alam asing jarang melancarkan serangan hanya orang-orang di bawah alam ascension yang bisa berjalan, lalu memukul kentut. Eksotik baru saja mengusulkan untuk melakukan diskusi dengan generasi Immortal Realm, tetapi Immortal Domain tidak setuju untuk waktu yang lama, karena takut itu akan menjadi penghinaan berat lainnya. Lagipula mereka tidak bisa main-main, setelah memasuki area netral, mereka berlima santai. Aturan di sini tidak cocok untuk alam abadi. Bahkan jika Raja Abadi datang, dia akan segera menjadi cacat, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang kehendak ilahi Raja Abadi datang ke sini, yang tidak mungkin. Tujuan mereka adalah untuk menyapu bersih makhluk hidup di sini, awal dunia, dan masing-masing dari mereka sebenarnya adalah harta karun tertinggi. Ling Han dan yang lainnya selalu beruntung, dan segera mereka bertemu makhluk unik di sini, dan mereka bahkan mencapai negeri Dongeng. Potong terbuka, dan benar saja, ada pohon buah di dalam hati, membawa tiga buah besar, yang harum dan menyenangkan. Aneh, daerah ini seharusnya terbentuk dalam waktu kurang dari seratus tahun. Bagaimana bisa ada begitu banyak makhluk kuat dan obat-obatan ajaib dengan tahun-tahun yang menakjubkan? Yu Huang melihat ke langit dan bumi, menunjukkan tatapan bingung. Ling Han berpikir sejenak dan berkata, rahasia surga dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami sekarang. Ratu mengangguk dan berkata, aturan melekat pada langit dan bumi, dan bahkan aturan waktu yang paling misterius melayani surga dan bumi, bumi, maka hanya dalam seratus tahun di luar, tidak mengherankan bahwa ada makhluk dengan miliaran tahun di sini. Ling Han menyingkirkan makhluk ini, dia mencobanya, dan jika Anda makan daging hewan semacam ini, Anda dapat mengisi kembali beberapa dari kekuatan aturan yang dikonsumsi. Baginya, itu tidak berhasil sama sekali, tetapi bagi orang lain, itu sangat membantu. Memikirkan Ling Han, Anda akan tahu bahwa kelelahanlah yang membuat sencau kelelahan. Daging hewan ini dapat melengkapi aturan, yang setara dengan membiarkan orang lain meniru keajaibannya. Namun, kekuatan aturan dalam daging hewan terbatas, dan itu tidak boleh dibandingkan dengan jumlah yang disimpan di menara hitam. Ling Han memeras otaknya, aku bisa memikirkan cara untuk memperbaiki daging hewan ini menjadi pil obat, untuk meningkatkan efek pemulihan. Jangan, jangan, wow, Hu Niu dengan cepat memeluk paha Ling Han, Niu ingin makan daging, bukan pil, pahit. Ling Han tidak bisa menahan tangis dan tertawa, gadis ini tidak bisa menahan diri untuk tidak makan sepanjang hari. Apa yang terlintas dalam pikiran? Mainkan, kata Hu Niu dengan percaya diri. Keempat Ling Han semuanya tersenyum. Dengan bakat seni bela diri yang begitu tinggi, dia masih sangat rakus dan menyenangkan. Dia mungkin nomor satu di seluruh dunia. Itu adalah pemborosan besar. Jika gadis ini mau lebih memperhatikan seni bela diri, prestasinya tidak akan berhenti di situ. Kelima orang itu terus bergerak maju, menyapu sepanjang jalan, tetapi makhluk-makhluk di sini menyedihkan, dan bahkan tidak ada rumput di tanah kosong. Sekarang langit dan bumi mulai terbuka, rumput dan pohon adalah sumber dan milik harta tertinggi. Tentu saja makhluk-makhluk di sini aneh, mungkin semuanya campuran jenis hewan dan tumbuhan, dan tidak mungkin tumbuhan murni muncul. Setelah menyapu selama sebulan, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali. Liburan akan segera berakhir, dan Nihe San akan memiliki tugas baru untuk mereka. Namun, sebelum kembali, Ling Han melakukan perjalanan lagi ke lembah asli, dan ingin melihat makhluk-makhluk di bawah tanah, tetapi dia tidak berani menurunkan kesadarannya, karena dia hanya merasakannya sedikit di atas, dan dia menemukan itu, makhluk itu sedikit lebih kuat. Benar saja, dunia ini dengan cepat meningkatkan aturan, dan makhluk yang lebih kuat akan lahir di sini. Bisakah kamu membunuh makhluk ini? Ling Han dan lima lainnya berpikir begitu. Setiap makhluk di sini setara dengan binatang purba, dan juga dilengkapi dengan ramuan, yang memiliki efek luar biasa. Meskipun pasarnya belum terbentuk, diakini bahwa semakin banyak orang mengetahui peran makhluk ini, mayat mereka dan ramuan di dalam hati mereka akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Pada saat itu, akan sulit untuk memburu mereka lagi, yang terpenting di sini adalah jenius dan kuat. Oleh karena itu, Ling Han dan yang lainnya ingin mengalahkan binatang besar di alam Ascension sesegera mungkin sebelum tren ini dimulai. Masalahnya adalah, mereka semua hanya abadi, bukankah fantastis ingin mendapatkan binatang besar dari sumber yang naik? Bukannya tidak ada kesempatan sama sekali. Sang Ratu tampak percaya diri, binatang besar ini memiliki salah satu kelemahan terbesar, yaitu, itu setara dengan ditekan, dan tidak bisa bergerak setidaknya bisa jangan pergi dari sana. Ya, Ling Han menganggu, dia berpikir sejenak, ngomong-ngomong, meskipun kekuatan tempur gabungan kita tidak bisa menandingi alam Ascension, aku adalah seorang alkemis bintang 4 dan bisa memperbaiki bintang 4, ramuan obat. Dan ramuan obat bintang 4 tidak hanya tonik dan racun. Dia belum pernah mempelajari pil racun, karena itu sama sekali tidak perlu, tetapi sekarang dia memiliki pemikiran seperti itu. Setelah kembali ke barak, Ling Han segera memasuki menara hitam dan mulai memperbaiki pil racun. Baru dua hari di luar, dan Ling Han sudah menemukan pil racun yang cocok, dan memikirkan bagaimana menutupi auranya dan menyamarkannya sebagai ramuan yang baik. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk membeli bahan untuk pil racun, jadi batalion ke-17 berangkat untuk pelatihan di satu tempat. Kali ini, itu bukan area netral, tetapi kembali ke gurun setelah Tong Tian Pas. Ini adalah medan perang kedua antara domain abadi dan domain eksotis. Banyak pembangkit tenaga listrik domain abadi dan domain eksotis juga terbunuh di sini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah pembangkit tenaga listrik yang mati juga keterlaluan. Tugas mereka sangat sederhana, yaitu berkeliaran di gurun, dan waktunya satu bulan. Ling Han berjalan melewati gurun ini, mengetahui bahwa tempat ini sebenarnya cukup menakutkan, dan tekanan dari aura yang kuat itu terlalu besar. Apalagi kali ini mereka mengambil rute yang berbeda. Jalan yang dilalui Ling Han dan yang lainnya sebelumnya sebenarnya dibuka dengan sengaja, dan sejumlah besar tubuh yang kuat telah dipindahkan, tetapi sekarang mereka pergi ke area yang belum ditangani sama sekali. Ni Hei San masih membagi kerumunan menjadi 20 tim, dan kemudian bertindak secara terpisah. Shen Chow mendengus dan mengambil enam penduduk asli untuk bertindak sendiri, sepenuhnya mengabaikan Ling Han dan empat murid lainnya dari Akademi Seng Yuan. Ling Han juga senang tidak terlihat dan hilang akal, tetapi seperti ini, saya khawatir kontradiksi antara penduduk asli dan orang luar akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia tidak bisa menahan nafas, kunci eksotis sudah dekat, tetapi masih banyak orang yang memfokuskan energi mereka pada perjuangan internal, membuang-buang waktu dan energi. Namun, dia tersenyum kecut lagi. Tiga yang mulia surgawi harus menjadi orang yang paling sedikit bekerja. Jika tidak, jika mereka mengambil tindakan, pertempuran di Tong Tiang Wan tidak akan begitu ketat. Jika dia masih ingat bahwa dia diserang oleh 95 yang mulia di sungai yang panjang, diperkirakan dia akan lebih khawatir. Dia tidak senang dan berjalan di depan tanpa mengucapkan sepatah katapun, sementara Mei Hua dan keempatnya secara alami tidak berani mengatakan apa-apa, suasananya tampak sangat tertekan. Saat dia berjalan, dia mendengar suara kakak. Kerangka tulang putih muncul entah dari mana. Tingginya tiga kaki dan memiliki bentuk yang aneh. Kata-kata tidak dapat menggambarkan seperti apa bentuknya. Kerangka tulang putih ini seolah-olah sang pencipta melewatkan momen saat menciptakan makhluk hidup. Dia ingin membentuk benda setengah jadi menjadi bola dan membuatnya kembali, tapi setelah mencubitnya beberapa kali, dia mengubahnya pikiran dan memberinya kehidupan. Jadi, jelek, aneh, tidak bisa menggambarkan seperti apa dengan kata-kata. Ling Han meliriknya, dan tulang pada kerangka ini sangat berantakan, tampaknya terbuat dari tulang dari banyak mayat. Tuan mudahan, hati-hati. Lu Zen mengingatkan, kerangka ini semua berubah dari mayat pembangkit tenaga listrik asing, dan ada jejak keinginan yang belum terhapus oleh langit dan bumi. Cukup kuat, Ling Han menganggu, karena Nihesan meminta mereka untuk berlatih di sini, saya percaya bahwa kerangka tulang putih ini seharusnya mencapai negeri Dongeng, atau akan ada kerangka tulang putih di negeri Dongeng. Monster ini bukan makhluk hidup, dan tidak ada cara untuk menilai tingkat kultifasinya, Anda hanya bisa mengetahui seberapa kuatnya setelah Anda mengalahkannya. Ling Han melangkah keluar dan menghadapi kerangka itu. Hei, menghela nafas. Kerangka itu mengeluarkan suara aneh, melambaikan tangannya dengan keras, dan menepuk tulang putih panjang Ling Han. Ling Han menembak, Bang, dia bertukar pukulan dengan kerangka, dan kerangka itu tiba-tiba mundur ke belakang, sementara Ling Han gemetar, dan hanya merasakan sakit parah di matanya, seolah-olah darah akan mengalir keluar. Dia tidak bisa tidak terkejut bahwa kekuatan tempur kerangka itu tidak terlalu kuat, tetapi itu sedikit lebih kuat dari rahasia keempat, tetapi serangan itu membawa keganasan di sini, memberi jiwa Ling Han dampak yang cukup besar. Tidak heran nih Hei-san ingin mereka datang ke sini untuk berlatih, yang memang memiliki efek yang sangat bagus. Huh, kerangka tulang putih memiliki keuletan yang sangat kuat, dan segera melambaikan tangannya lagi dan menepuknya ke arah Ling Han. Sosok Ling Han melompat, dan dia membuat serangkaian tembakan, terus-menerus membombardir kerangka tulang putih. Bang-bang-bang, di bawah pengebomannya yang konstan, retakan muncul di tulang kerangka, tertutup rapat seperti jaring laba-laba. Bang, setelah pukulan berat, kerangka itu akhirnya hancur, dan tulang yang patah jatuh ke tanah. Ling Han segera duduk dengan lutut disilangkan. Meskipun dia memenangkan kemenangan, dia terus-menerus dibombardir oleh nafas yang dibawa oleh kerangka itu. Beberapa dari mereka sudah memasuki tubuh dan berputar di tubuhnya. Duduk ini adalah satu hari satu malam sebelum roh jahat ini diusir dari tubuh. Ini bukan aturan pembunuhan, tetapi berbagai emosi seperti keengganan dan kemarahan yang ditinggalkan oleh prajurit asing setelah kematian, yang dapat membunuh orang dan menghukum mereka. Ling Han menyeka keringat dari dahinya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa itu hanya satu hari dan satu malam, dan kultifasinya benar-benar meningkat pesat. Dia bingung pada awalnya, kemudian menyadari. Pembangkit tenaga listrik eksotis ini memang sangat kuat, dan tubuh mereka mengandung energi yang menakjubkan, yang tidak sepenuhnya hilang bahkan setelah kematian, dan di bawah penggilingan langit dan bumi, energi ini juga dapat diserap oleh para pejuang dunia ini. Tetapi tidak semua orang dapat dengan mudah menyerap energi ini, roh-roh jahat dari pembangkit tenaga listrik asing melekat pada mereka, dan mereka harus menahan pengaruh roh-roh jahat ini sebelum mereka dapat menyerap energi ini. Membunuh kerangka ini sebanyak mungkin sangat bermanfaat, kata Ling Han. Keempat, Mei Hua semuanya mengangguk. Sebenarnya, mereka sudah lama tahu bahwa membunuh kerangka di sini akan sangat bermanfaat, tetapi mereka telah mengikuti tindakan sen sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk bergerak. Mereka terus bergerak maju, dan untungnya, mereka menemukan kerangka lain dalam waktu kurang dari setengah hari, dan itu masih pada tingkat jiwa bumi. Kerangka seperti itu mengandung terlalu sedikit energi, dan Ling Han terlalu malas untuk memintanya, jadi dia membiarkan keempat Mei Hua bertindak bersama. Mereka berhasil menghancurkan kerangka dan menuai keuntungan. Ling Han mengatur formasi di sekitar mereka, dan kemudian pergi sendirian untuk menemukan monster kerangka baru. Dalam sebulan, dia telah menghancurkan total 14 kerangka, tetapi hanya 8 dari mereka yang berada di tingkat Immortal Mansion, dan 6 lainnya berada di tingkat Split Soul. Ling Han tidak ingin membunuh mereka pada awalnya, tapi kerangka ini harus menghantuinya harus menembak untuk membunuh mereka semua. Meskipun kaki nyamuk kecil, mereka masih daging, jadi jangan lakukan itu untuk apa-apa. Kultivasinya juga meningkat secara signifikan, mencapai tahap pertengahan dari rahasia pertama, yang sangat cepat di alam istana abadi. Dia kembali untuk berdamai dengan semua orang, ketika batalion ke-17 sudah siap, apakah itu Huniu, Yuhuang atau Ratu, Del, ada peningkatan yang jelas. Sangat disayangkan bahwa kerangka di sini terbatas dan butuh waktu lama untuk berkembang biak lagi, dan ada terlalu banyak orang di Tongtian Pas, yang membutuhkan banyak rotasi. Dikatakan bahwa hanya sejumlah kecil orang yang memiliki hak istimewa untuk berlatih di sini tanpa batasan. Misalnya, Ji Wuming, Sachanzi, Honghuang, dan Cialan adalah orang-orang tak bertuhan dari empat akademi Seng Yuan, serta dua bintang kaisar di perbatasan, Elina dan Xinjing. Masuk akal bahwa Ling Han dan Yuhuang juga harus dapat menerima perlakuan seperti itu, tetapi Raja Abadi-abadi yang mengatakan sebelumnya bahwa dia akan merawat mereka tampaknya telah melupakan mereka, sehingga mereka hanya dapat berkultivasi seperti orang lain, membatasi budidaya untuk tingkat kemajuan. Akankah Raja Peri melupakan banyak hal? Seharusnya tidak, maka Raja Abadi zaman tidak mempromosikan status mereka berdua harus memiliki niat lain. Pil racun akhirnya dibuat, Ling Han tersenyum. Dia dan Ratu memasuki area netral lagi, dan mulai memasukkan racun dari lubang, tetapi dari luar, tujuh pil racun bersinar dan penuh aroma, dan mereka benar-benar ramuan. Untuk menyamarkan khasiat obat dari pil racun, Ling Han benar-benar bersusah payah. Itu harus dilakukan, ini membuatku kehilangan banyak batu bintang. Ling Han merasa tertekan. Bahkan jika itu adalah pil racun, itu adalah tingkat bintang 4, dan biayanya secara alami sangat tinggi. Ling Han melemparkan pil racun, diikuti oleh gelombang hisap, menghembuskan nafas, tujuh pil racun tersedot ke dalam lubang, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Mereka berlima semua duduk di tepi gua, menunggu obatnya bekerja. Setelah beberapa saat, tanah tiba-tiba bergetar, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Kelima orang itu tidak terkejut tetapi senang, yang menunjukkan bahwa pil racun telah memberikan efeknya, sehingga keberadaan yang kuat akan dilemparkan, dan itu tidak jauh dari kematian. Tapi setelah beberapa saat, getarannya berhenti, dan aura mengerikan keluar dari lubang, penuh vitalitas dan luar biasa kuat. Tidak, monster ini tidak hanya tidak mati, tetapi menjadi lebih kuat. Apakah itu binatang berbisa? Dia tidak takut pada racun, tetapi mengubah racun menjadi energi dan meningkatkan kultivasinya. Ling Han dan kelimanya terkejut, yang sangat melebihi harapan mereka. Mencuri ayam tidak bisa tidak kehilangan nasi. Tidak, Ling Han segera menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa racun adalah racun adalah karena aturannya. Bagaimanapun, racun sebenarnya tidak berbeda dengan aturan membunuh, waktu, dan ruang. Ratu membuat kesimpulan dari satu kasus dan segera mengerti apa yang Ling Han katakan. Pikiran, berkata tetapi di daerah netral ini, aturan telah dilanggar, dan aturan racun dapat menjadi aturan tipe kayu di sini, tetapi sebaliknya penuh vitalitas. Jadi, gunakan pil racun kami untuk meracuni monster ini, tidak hanya tidak berhasil, tetapi membuatnya lebih kuat. Hu Niu bertepuk tangan dan berkata, kalau begitu mari kita racuni dengan tonik. 2.235 3.235 3.235 5.335 5.335